Tapi saat ini, Master Pagoda mengerutkan kening dan wajahnya sedikit muram. Ruang alkimia juga sunyi senyap. Sesaat kemudian, Master Pagoda bertanya, apakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan pergi ke area keempat? Ya, penguasa kota mengangguk. Memalukan, dia benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Pil Pagoda tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Mata Master Pagoda sangat dingin. Anak ini telah merebut api alkimia di area pertama, kedua, dan ketiga. Dan membantai semua makhluk di area pertama dan kedua. Saya pribadi berpikir dia tidak bercanda. Jadi, kita harus bersiap sejak dini. Tuan kota berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu. Saya akan menghubungi Master Pagoda area keempat nanti. Selama dia berani pergi, saya jamin dia tidak akan kembali. Namun, kamu harus terus mencari jejaknya. Yang terbaik adalah jika kamu bisa mencegatnya di area ketiga. Kata Master Pagoda dengan niat membunuh yang tersembunyi. Saya mengerti. Penguasa kota mengangguk. Tuan kota, Tuan Pagoda, cepat keluar. Kami mengetahui keberadaan Qin Fei Yang. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar. N. Keduanya saling memandang dan segera bangkit untuk meninggalkan Pil Pagoda. Pada saat yang sama. Di depan Pil Pagoda, ada sebuah kotak besar yang dilapisi dengan batu giok putih. Di tengah alun-alun, seorang pria jangkung dengan baju besi emas terus berjalan mondar-mandir dengan ekspresi cemas. Itu adalah komandan penjaga kota Tianyang. Di mana dia. Penguasa kota dan Master Pagoda berjalan keluar dari Pil Pagoda dan segera bertanya ketika mereka melihat komandan penjaga. Di luar kota. Kata komandan penjaga. Saat dia berbicara, dia membuka portal dan mereka bertiga bergegas masuk satu demi satu. Tetapi ketika mereka bertiga turun ke atas gerbang kota, mereka tidak melihat bayangan Qin Fei Yang sama sekali. Komandan penjaga menundukkan kepalanya untuk melihat penjaga yang menjaga gerbang kota dan mengerutkan kening. Bukankah kamu mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Qin Fei Yang muncul. Di mana dia. Dia pergi lagi. Kata salah satu penjaga. Kiri. Mereka bertiga saling memandang dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Master Pagoda bertanya, ke mana dia pergi. Lewat sana. Para penjaga menunjuk ke barat. Mereka bertiga menoleh dan mengerutkan kening. Apa yang ingin dilakukan bajingan kecil ini. Tiba-tiba. Mata Master Pagoda bergetar ketika dia berkata dengan suara yang dalam, saya seharusnya sudah menebak ke mana dia pergi. Di mana. Penguasa kota dan komandan penjaga memandangnya dengan heran. Area keempat. Karena arah itu adalah arah menuju zona keempat. Jawab Guru Pagoda. Apa. Dia benar-benar pergi ke sana. Kedua penguasa kota saling memandang. Apakah anak ini benar-benar tidak takut mati. Master Pagoda melihat kekehampaan, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba. Sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, tapi ini hal yang bagus. Kabar baik. Penguasa kota dan komandan penjaga merasa bingung. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik. Master Pagoda berkata, pikirkanlah, mengapa Kinfei yang ingin lewat sini untuk mencapai area keempat. Penguasa kota berkata, apakah perlu memikirkannya. Kota Tianyang adalah satu-satunya jalan menuju distrik keempat. Tidak. Fakta bahwa dia melewati kota Tianyang hanya berarti dia tidak memiliki koordinat zona keempat. Master Pagoda tersenyum. Ya. Penguasa kota dan komandan penjaga tiba-tiba menyadari. Jika Kinfei yang memiliki koordinat zona keempat, dia pasti akan membuka portal dan langsung berteleportasi ke sana. Desir. Master Pagoda mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah penguasa kota dan komandan penjaga, pergi dan lacak dia segera. Begitu ada berita, segera beritahu saya. Bagaimana denganmu? Tuan kota bertanya. Tentu saja saya akan menghubungi Master Pagoda zona keempat. Kekuatan Kinfei yang bukanlah ancaman bagi kita. Tetapi wanita tua di sampingnya tidak hanya misterius, budidayanya juga tidak terduga. Hanya jagoan besar pil pagoda saya yang dapat membunuhnya. Saya harap mereka dapat datang dan membantu. Setelah Master Pagoda selesai berbicara, dia membuka portal dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Bajingan kecil yang merepotkan. Penguasa kota menggosok kepalanya dan melihat ke arah komandan penjaga, saya akan pergi dan melacaknya dulu. Pergilah dan kumpulkan orang-orang dan temui saya sesegera mungkin. Oke. Komandan penjaga mengangguk. Suara mendesing. Langsung. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya. Yang satu bergegas ke kota sementara yang lain bergegas keluar. Sebagai seorang battle sage, kecepatan penguasa kota secara alami jauh lebih cepat daripada Kinfei yang. Jaraknya semakin dekat sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama. Di atas gletser, aliran cahaya putih melintas seperti kilat. Itu adalah Kinfei yang. Melihat gletser di bawah, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Karena sepanjang perjalanan, aura binatang yang dia rasakan di bawah pada dasarnya semuanya adalah Battle Masters. Sulit membayangkan berapa banyak binatang menakutkan yang mengintai di garis pemisah antara zona ketiga dan zona keempat. En. Tiba-tiba. Dia berhenti di udara dan menoleh untuk melihat ke belakang. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Desir. Mengikuti dengan cermat. Dia menukik ke bawah dan memasuki hutan di bawah. Bersembunyi di semak-semak, dia menahan auranya dan melihat ke atas. Tidak lama kemudian. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh melintas di kehampaan di atasnya. Itu adalah penguasa kota-kota Tianyang. Kenapa dia mengejarku? Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini sudah mengetahui bahwa dia tidak memiliki koordinat zona keempat? Jika itu masalahnya, maka sepanjang perjalanan akan ramai. Desir. Tiba-tiba. Dia menghilang begitu saja dan muncul di kastil. Selain ular naga hitam, Fatso, Raja Serigala, Luhong, binatang trenggiling, dan elang salju bersayap semuanya sedang memilah tanaman obat. Bagaimana itu? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Terlalu banyak. Tidak mungkin menyelesaikannya dalam satu atau dua hari. Fatso menyeka keringat di dahinya dan menggelengkan kepalanya. Ini sulit bagimu. Kinfei yang tersenyum. Pertama, dia mendapatkan relik peninggalan Pei Zhang Feng. Kemudian, dia mendapatkan tas kian kun dari suku Chang Hai dan suku Singa Hitam. Akhirnya, dia menjarah harta karun suku awan hitam dan suku awan putih. Jika digabungkan, sulit membayangkan berapa banyak tanaman obat yang ada. Jadi memilah rampasan perang ini bukanlah tugas biasa yang melelahkan. Kinfei yang juga sangat senang memiliki sekelompok teman ini di sisinya. Karena jika tidak ada orang lain, dia harus melakukan hal-hal ini sendiri. Apa yang sulit bagimu? Terlebih lagi, dengan begitu banyak harta, meskipun sulit, itu sepadan. Fatso terkekeh. Setelah itu, Fatso melihat ke arah Langsalju bersayap di sebelahnya dan berkata, saya sudah mengumpulkan satu set ramuan obat untuk pil penciptaan kecil. Mengapa Anda tidak menyempurnakannya terlebih dahulu dan membantunya membuka potensi tingkat ke-6? Saya harus memperbaikinya terlebih dahulu. Mendengar perkataan Fatso, Langsalju bersayap menjadi bersemangat dan meraung dengan mata merah. Kamu sangat tidak sabar. Kinfei yang memutar matanya dan menatap Fatso. Dia menganggup dan berkata, baiklah, berikan saya ramuan obatnya. Saya akan mencobanya. Fatso dengan cepat memilah 33 ramuan obat untuk pil penciptaan kecil dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Setelah menerima ramuan obat, Kinfei yang berbalik dan berjalan menuju Kuali Naga Jiao. Langsalju bersayap ganda juga mengepakkan sayapnya dan mengikuti di belakangnya, matanya bersinar terang. Kinfei yang menoleh dan meliriknya, mengerutkan kening. Ini pertama kalinya aku menyempurnakan pil penciptaan kecil. Sebaiknya kamu menjauh dariku. Oke oke oke. Langsalju bersayap menganggup dan mundur ke samping, menatap Kinfei yang dengan gugup dan penuh harap. Kinfei yang tidak segera membuka Kuali. Dia membuka kitab suci pil dan mencari tahu metode pemurnian pil penciptaan kecil secara mendetail. Sebenarnya cara penyempurnaan berbagai pil obat kurang lebih sama. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah detailnya. Setelah beberapa saat, Kinfei yang menutup kitab suci pil, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya lagi, matanya sudah tenang. Kemudian, sambil berpikir, api iblis dunia bawah jatuh dan melayang di bawah Kuali Naga Jiao. Gumpalan api membubung. Suhu di kastil kuno berangsur-angsur meningkat. Ramuan obat pertama untuk pil penciptaan kecil, bunga sembilan matahari yang berumur 10 ribu tahun, membutuhkan sepersepuluh dari api yang berumur 10 ribu tahun. Dapat dikatakan sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan Kinfei yang berpengalaman tidak terlalu percaya akan hal ini. Karena pada pil pemurnian masa lalu, api yang dibutuhkan pada dasarnya adalah 5, 10, 20 persen dan seterusnya. Yang paling penting adalah setiap ramuan obat berumur 10 ribu tahun sangatlah berharga. Terutama 3 ramuan obat pertama untuk pil penciptaan kecil. Bunga sembilan matahari, kristal salju, ginseng, darah. Jika salah satu dari tiga ramuan obat ini terbuang secara tidak sengaja, jantungnya akan berdarah. Jadi, pada saat ini, Kinfei yang sangat berhati-hati. Sebelum memasukkan ramuan obat, pengendalian api harus 100 persen akurat. Sebelum bunga sembilan matahari dimasukkan, dia sudah berkeringat. Ekspresinya juga sangat serius. Melihat ini, Fatsou dan yang lainnya juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap Kinfei yang dengan gugup. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun, takut akan mengejutkan Kinfei yang. Setelah beberapa saat, gumpalan kekuatan pikiran menyapu kepala Kinfei yang, menggulung bunga sembilan matahari dan perlahan memasukkannya ke dalam kuali naga jiao. Prosesnya sangat lancar dan tidak ada kecelakaan. Tapi saat cairan spiritual hendak dimurnikan, seluruh bunga sembilan matahari berubah menjadi abu dalam sekejap. Gagal. Fatsou dan yang lainnya saling berpandangan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan terkejut jika kecelakaan seperti itu terjadi. Tapi agak sulit dipercaya hal itu terjadi pada Kinfei yang. Karena mereka ingat dengan jelas bahwa sejak Kinfei yang melangkah ke jalur alkimia, kecuali pada tahap awal pembelajaran, pada dasarnya tidak ada situasi di mana ramuan obat terbuang percuma. Tapi kali ini, itu baru permulaan dan ramuan obatnya terbuang sia-sia. Apakah pil penciptaan kecil ini sangat sulit untuk disuling? Kinfei yang juga sedikit marah. Setelah bunga sembilan matahari dimasukkan ke dalam kuali ramuan, tidak ada masalah dengan apinya. Tetapi ketika cairan spiritual muncul, ada sedikit perubahan pada api karena sedikit gejolak emosi. Namun perubahan ini tidak besar dan bahkan bisa dikatakan tidak signifikan. Tetapi karena perubahan kecil ini, tanaman obat menjadi terbuang percuma. Fatsou berjalan ke sisi Kinfei yang dan melihat abu hitam di kuali naga jiao. Dia bertanya dengan curiga, Bos, bagaimana situasinya? Pengendalian api oleh pil penciptaan kecil ini terlalu keras. Sepanjang seluruh proses, hati seseorang harus tetap tenang dan tak tergoyahkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Fatsou bertanya dengan heran, tidak bisakah ada gejolak emosi? Ya. Kinfei yang mengangguk. Sial, ini sangat sulit. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Kinfei yang mengerutkan kening dan menatap Fatsou. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Saya khawatir tidak ada lagi bunga sembilan matahari. Saya akan coba lagi. Ya. Tuan gendut menemukan lima di alam semesta Pei Zhang Feng saja. Tapi bagaimana kalau terbuang lagi? Kata Fatsou. Luhong menganggup dan berkata, Benar, tanaman obat berumur 10 ribu tahun ini, setiap kali kamu menggunakannya, akan berkurang satu. Kemudian. Dia menambahkan, mengapa kamu tidak menetap dulu dan menyempurnakannya ketika kamu sudah memiliki kepercayaan diri? Ya, 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 saya tidak bisa menyianyaiakannya lagi. Bahkan elang salju bersayap dua yang cemas mulai membujuk Kinfei Yang. Baiklah. Kinfei Yang melihat beberapa dari mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk berkonsentrasi. Fatsou dan yang lainnya juga terdiam. Dan agar tidak mengganggu Kinfei Yang, mereka bahkan mengontrol pernapasan dan detak jantung mereka hingga titik terendah. Untuk sesaat, kastil kuno itu menjadi sunyi senyap. Pada saat yang sama, penguasa kota-kota Tianyang berhenti di atas gunung es dan melihat sekeliling, alisnya berkerut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak melihat Kinfei Yang setelah mengejarnya begitu lama? Secara logika, dengan kecepatan Kinfei Yang, tidak mungkin dia bisa secepat itu. Mungkinkah dia tidak pergi ke area keempat? Setelah merenung sejenak, penguasa kota berubah menjadi aliran cahaya dan terus mengalir lebih dalam. Pada saat yang sama, 802. Di kastil. Sekitar 100 napas berlalu. Kinfei Yang menghela napas panjang dan membuka matanya. Dia berdiri dan menatap Fatso. Sudah waktunya, berikan aku bunga sembilan matahari. Sangat cepat. Fatih tertegun sejenak sebelum dia bertanya, apakah itu baik-baik saja? Hentikan omong kosong itu. Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya. Bisakah dia percaya padanya? Fatso terkeke dan mengeluarkan sebatang bunga sembilan matahari dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Kinfei Yang berbalik dan berjalan ke depan kuali naga jiao. Tanpa ragu-ragu, dia membuka kuali itu lagi. Kali ini, dia melemparkan segalanya ke belakang pikirannya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah menyempurnakan pil penciptaan kecil ini. Sesaat kemudian, kekuatan mental Kinfei Yang melonjak dan menyapu tangkai bunga sembilan matahari, perlahan-lahan menempatkannya ke dalam kuali naga jiao. Fatso dan yang lainnya juga khawatir, takut gagal lagi. Namun, sebagai orang yang terlibat, Kinfei Yang tidak gugup sama sekali. Dia merasa seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Hatinya tenang seperti air tanpa riak apapun. Api iblis meterward bangkit. Suhu dikuali naga jiao dikontrol pada sepersepuluh dari suhu aslinya. Itu sangat akurat. Perlahan-lahan, bintik-bintik cahaya kristal merembes keluar dari kelopak bunga sembilan matahari. Ini tandanya cairan roh akan segera muncul. Fatso dan yang lainnya juga semakin gugup. Itu karena bunga sembilan matahari telah dihilangkan saat ini. Waktu berlalu dengan lambat. Saat ini, bagi Fatso dan yang lainnya, setiap tarikan napas terasa seperti satu tahun. Sekitar sepuluh napas berlalu. Bunga sembilan matahari telah berubah menjadi abu. Setetes cairan roh jernih melayang dikuali, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Ini sukses. Fatso dan yang lainnya bersemangat tetapi tidak berani bersuara. Itu karena pil penciptaan kecil memiliki total 33 tumbuhan. Selama ada satu kesalahan saja, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Karena itu, tidak mungkin ada kecelakaan. Pada saat yang sama, melihat cairan spiritual bunga sembilan matahari, Kinfeu yang tidak menunjukkan emosi apapun. Dia mempertahankan keadaan tanpa kegembiraan, tanpa kesedihan, tanpa keinginan, dan tanpa keinginan. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk melindungi cairan spiritual sambil menyapu kristal salju dan menempatkannya ke dalam kuali naga jiao. Api yang dibutuhkan untuk kristal salju adalah 30% dari 10%, sedikit lebih tinggi dari sembilan bunga matahari. Tapi di saat yang sama, sangat sulit dikendalikan. Namun, pada saat ini, Kinfeu yang sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Terlepas dari apakah itu pengendalian api atau gerakannya, tidak ada sedikitpun kecerobohan. Sepuluh nafas berlalu. Cairan spiritual kristal salju juga berhasil diekstraksi. Melihat pemandangan ini, Fatih dan yang lainnya kurang lebih merasa nyaman. Karena dia dapat melihat bahwa Kinfeu yang saat ini tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan tidak akan gagal lagi. Ular naga hitam terus berkultivasi. Luhong, Fatso, dan Wolfking juga berjongkok di tanah dan terus mengatur tanaman herbal. Hanya elang salju bersayap ganda yang masih melayang di belakang Kinfeu yang. Melihat tetesan cairan spiritual yang terus-menerus muncul, ia menjadi semakin bersemangat. Sekitar 400 nafas berlalu. 33 tetes cairan spiritual melayang di kuali naga jiao, bersinar terang. Seluruh kastil dipenuhi dengan aroma obat yang memabukkan. Tinggal satu langkah lagi. Elang salju bersayap ganda bergumam diam-diam, tubuhnya yang seukuran telapak tangan bergetar. Pada saat yang sama, tidak ada yang bisa dilakukan selain khawatir. Jika langkah terakhir ini gagal, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Namun, Kinfeu yang tidak panik sama sekali, seolah tidak ada yang bisa mengganggunya saat ini. Seluruh prosesnya sangat lancar dan lancar. Akhirnya, dia mengeluarkan setetes cairan pemadatan dan menggabungkannya dengan cairan spiritual. Dalam waktu kurang dari lima nafas, pil obat berwarna merah cerah mengembun menjadi bentuk. Lima pola pil itu seperti lima lingkaran cahaya yang menyilaukan, memancarkan ribuan sinar cahaya. Ini sukses. Melihat pil penciptaan kecil, elang salju bersayap ganda akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum kegirangan. Fatso dan yang lainnya juga mengangkat kepala untuk melihat Kinfeu yang dengan sedikit senyuman di mata mereka. Selama dia bisa menyempurnakan pil penciptaan kecil yang pertama, maka bagi Kinfeu yang masa depan akan sangat sederhana. Kecuali ada situasi khusus, dia tidak akan pernah menyanyiakan ramuan obat lagi. Suara mendesing. Kinfeu yang melambaikan tangannya dan pil penciptaan kecil terbang keluar dari tungku. Tapi sebelum dia bisa meraihnya, elang salju bersayap ganda mengambilnya terlebih dahulu. Sepasang mata kecil itu memancarkan cahaya hijau. Kinfeu yang memutar matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan sambil berpikir, api iblis neter perlahan menjadi tenang. Berikutnya. Dia menoleh untuk melihat elang salju bersayap ganda dan berkata, jangan terlalu bersemangat. Meskipun pil penciptaan kecil telah disempurnakan, itu mungkin tidak berhasil. Apa maksudmu? Elang salju bersayap ganda tertegun dan menatapnya dengan curiga. Pil penciptaan kecil sama dengan pil darah naga sembilan putaran. Tingkat keberhasilannya ditentukan oleh pola pil. Satu pola pil hanya memiliki peluang sukses 10%, dan seterusnya. Oleh karena itu, pil penciptaan kecil dengan lima pola pil ini hanya memiliki peluang sukses 50%. Kinfeu yang menjelaskan. Apa? Elang salju bersayap ganda tercengang. Suasana hatinya menjadi gelisah. Tingkat keberhasilan 50% berarti tingkat kegagalan 50%. Keberhasilan dan kegagalan terbagi rata. Ini hanyalah pertaruhan keberuntungan. Pada saat ini, Fatso juga membuka mulutnya, selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda satu hal lagi, Anda masih membutuhkan tekanan dari seorang santau perang. Suasana hati Elang salju bersayap ganda tiba-tiba berubah menjadi buruk. Terakhir kali, itu karena bantuan wanita misterius itu. Namun kini, wanita misterius itu telah menghilang tanpa jejak. Siapa yang akan berbaik hati untuk membantunya? Kinfeu yang merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang masalah ini, saya punya cara. Kalian terus mengatur ramuan obat, saya akan pergi bersama Eagle untuk melihat situasinya. Selesai. Dengan lambayan tangannya, dia muncul di hutan bersama Elang salju bersayap ganda. Elang salju bersayap ganda melihat sekeliling, lalu memandang Kinfeu yang dan bertanya, apakah Anda benar-benar punya cara? Kinfeu yang memutar matanya dan berkata, ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit, jangan selalu berpikir untuk meminta bantuan orang lain, gunakan otak Anda sendiri dan pikirkanlah. Cek! Aku tahu kamu tidak bisa diandalkan. Elang salju bersayap ganda memandang rendah dirinya. Saya tidak dapat diandalkan. Wajah Kinfeu yang menjadi gelap. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin bajingan ini berani memarahinya. Jagoan. Tiba-tiba, suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Kinfeu yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sesaat kemudian, aliran cahaya melintas di langit, semuanya melonjak dengan aura. Pemimpinnya adalah komandan penjaga kota Tianyang. Sepertinya mereka benar-benar menebak bahwa saya tidak memiliki koordinat area keempat. Kinfeu yang mengerutkan kening. Penguasa kota telah datang, komandan penjaga juga telah datang, dan dia bahkan membawa sekelompok besar penjaga sekte perang bintang 9 bersamanya. Ini bukanlah masalah kecil. Tapi tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan tertawa, metodenya ada pada komandan penjaga, jangan sampai ketinggalan. Hem. Elang salju bersayap ganda terkejut, dan menatap komandan penjaga dengan curiga. Orang ini memang seorang santo perang, tapi jelas dia ada di sini untuk membunuh mereka. Bagaimana dia bisa membantu? Kinfeu yang dengan ringan menepuk pelipisnya dan berkata, saya katakan sebelumnya, Anda harus menggunakan kepala Anda untuk berpikir. Tidak bisakah kamu mengatakannya saja? Elang salju bersayap ganda memandangnya dengan tidak senang, menundukkan kepalanya, dan berpikir keras. Kinfeu yang berkata, kamu harus cepat, jika tidak, ketika dia pergi jauh, kamu bahkan tidak akan bisa mengejarnya. Ini juga bisa dianggap melatih elang salju bersayap ganda. Meskipun elang salju bersayap ganda mengikutinya sekarang dan tidak berniat pergi, selalu ada saat ketika mereka berpisah. Jika ada sesuatu di masa depan yang mengharuskannya melakukannya sendiri, bagaimana bisa ia melakukannya tanpa otak? Tentu saja. Dia juga dapat melihat bahwa elang salju bersayap ganda tidak bodoh, tetapi sama seperti Wolf King, ia tidak suka menggunakan otaknya. Bagaimanapun, Anda harus memikirkan cara untuk memaksa orang-orang ini. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Jika Anda tidak memukul, Anda tidak akan menjadi apapun. Bagi elang salju bersayap ganda, jika Anda tidak memaksakan diri, Anda tidak akan menjadi apapun. Sebagai seorang santo perang, tentu saja pemimpin pengawal itu sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia akan menghilang ke cakrawala. Qin Fei yang mengerutkan kening, kamu masih belum memikirkannya. Bisakah kamu tidak membuatku terburu-buru? Kata elang salju bersayap ganda dengan marah. Ia sangat tidak puas dengan Qin Fei yang dia jelas punya cara, tapi dia tidak mengatakannya dan memaksanya untuk berpikir sendiri. Bukankah ini penyiksaan? Terlebih lagi, waktu yang ada sangat sedikit, apa yang dapat dipikirkannya? Mengerti. Tapi di saat berikutnya, sebuah ide muncul di benaknya, dan ia menyimpan pil penciptaan kecil di lautan Qinnya. Tanpa ragu-ragu, ia melesat ke langit dan meraung orang-orang di depan kembali. Raungannya seperti guntur, bergema ke segala arah. Hem. Pemimpin penjaga dan yang lainnya tercengang. Mereka semua berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat elang salju bersayap ganda. Tatapannya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ketika dia berada di suku awan hitam dan suku awan putih, dia telah melihat elang salju bersayap ganda, jadi dia secara alami mengenalinya secara sekilas. Suara mendesing. Langsung. Sekelompok orang terbang dengan niat membunuh dan mengepung elang salju bersayap ganda. Pemimpin penjaga memindai ke bawah dan tidak menemukan Kin Fe Yang bersembunyi di hutan. Dia kemudian melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan berkata dengan suara yang dalam di mana Kin Fe Yang. Elang salju bersayap ganda berkata dengan marah, jangan menyebut bajingan itu. Bajingan. Ketika Kin Fe Yang mendengar ini, wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Dia tidak marah dan menatap elang salju bersayap ganda dengan rasa ingin tahu. Dia ingin melihat apa yang dipikirkan orang ini. Pada saat yang sama, pemimpin penjaga dan yang lainnya juga tercengang. Bukankah ini rekan Snow Eagle Kin Fe Yang? Mengapa sikapnya tiba-tiba menjadi begitu buruk? Pemimpin penjaga mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Elang salju bersayap ganda berkata, belum lama ini, bukankah kita menjarah harta karun suku awan hitam dan suku awan putih? Ya. Pemimpin penjaga itu mengangguk. Kamu tidak tahu, Kin Fe Yang, bajingan kecil itu sebenarnya mengambil semua harta karun itu. Katamu, jika kaisar ini tidak membantunya, dengan budidaya master pertempuran bintang tujuh, dapatkah dia membunuh pemimpin kedua suku? Kata Elang salju bersayap ganda dengan kemarahan yang wajar. Sekelompok orang saling memandang, ternyata mereka tersingkir karena pembagian hasil jarahan yang tidak merata. Mata pemimpin penjaga itu berkedip dan mengangguk, ini memang terlalu berlebihan, di mana dia sekarang? Katakan padaku, aku akan membantumu menghilangkan rasa malu itu. Benar-benar. Elang salju bersayap ganda bertanya. Pemimpin penjaga itu mengangguk. Itu bagus, dengan bantuanmu, kami pasti bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Elang salju bersayap ganda sangat gembira, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pemimpin penjaga terkekeh dan berkata, kalau begitu cepat beritahu saya keberadaannya. Oke. Elang salju bersayap ganda mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, tidak, tidak, kaisar ini tidak dapat memberitahu Anda secara gratis. Bagaimana kalau begini, berikan kaisar ini seratus pil laut roh, seratus pil jiwa esensi, dan kaisar ini akan memberitahumu di mana dia bersembunyi. Mendengar ini, wajah pemimpin penjaga itu tiba-tiba menjadi gelap. Bukankah ini meminta terlalu banyak? Kamu tahu. Entah itu pil laut roh atau pil jiwa esensi, keduanya sangat langka dan tak ternilai harganya. Belum lagi dia, pemimpin penjaga, bahkan mungkin penguasa kota tidak akan mampu mengeluarkan sebanyak itu. Elang salju bersayap ganda berkata, jika kamu tidak memilikinya, jangan bicarakan itu. Lagi pula, masih banyak orang yang ingin mengetahui keberadaan Qin Fei Yang. Orang ini pintar. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika pemimpin penjaga benar-benar memberikannya kepadanya, maka dia akan mendapat untung besar. Jika dia tidak memberikannya, dia tidak akan kehilangan apapun. Saya hanya memiliki dua pil laut roh dan tiga pil jiwa esensi. Jika Anda bersedia memberitahu saya, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Tetapi jika Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk memeras saya, izinkan saya memberitahu Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mendapatkan pil penyembuhan yang terakhir. Pemimpin penjaga merenung sejenak dan berkata, kamu masih mengancam kaisar ini. Apakah menurutmu kaisar ini takut? Tidak, kan? Kalau begitu selamat tinggal, jangan suruh aku pergi. Elang salju bersayap ganda mencibir dengan arogan, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Kamu sedang mendekati kematian. Pemimpin penjaga mengepalkan tangannya, dan sejen auranya tiba-tiba meledak. Dia bergegas menuju elang salju bersayap ganda seperti gelombang pasang. Hai! Elang salju bersayap ganda mencibir dan segera berhenti. Dia memandang pemimpin penjaga dengan ngeri dan mengangguk, oke, 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 saya setuju. Pemimpin penjaga itu mengerutkan kening, menarik sejen auranya, dan berteriak, kalau begitu beritahu aku. Dengan baik. Bukankah sebaiknya kamu memberi kupilnya dulu? Jangan salah paham, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi untuk berjaga-jaga. Elang salju bersayap ganda buru-buru berkata. Pemimpin penjaga mengeluarkan lima pil dan melemparkannya ke elang salju bersayap ganda tanpa ragu-ragu. Saya telah menghasilkan banyak uang. Elang salju bersayap ganda sangat senang. Dia menyingkirkan kelima pil itu, berubah menjadi aliran cahaya, dan segera melarikan diri. Aku tidak tahu kalau bajingan ini adalah rubah tua yang licik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Elang salju bersayap ganda mengatakan semua omong kosong itu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Pemimpin penjaga juga bodoh. Dia benar-benar mempercayai omong kosong elang salju bersayap ganda dan memberinya pil. Dan sekarang, waktunya acara inti. Karena elang salju bersayap ganda melakukan itu untuk memprovokasi pemimpin penjaga agar dia melepaskan sein auranya dan memenjarakannya. Seperti yang diharapkan. Melihat elang salju bersayap ganda meminum pil dan melarikan diri dengan cepat, pemimpin penjaga sangat marah. Beraninya itu menipu dia. Betapa cerobohnya. Ledakan. 803. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Elang salju bersayap ganda mencibir saat mengeluarkan pil penciptaan kecil dan menelannya tanpa ada yang menyadarinya. Energi pil penciptaan kecil dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menyelimuti tubuh dan pikirannya. Meskipun elang salju bersayap ganda telah membuka gerbang potensi dan merasakan rasa sakit seperti ini, ia tetap melolong kesakitan. Namun, pemimpin penjaga berpikir bahwa sein auranya lah yang menyebabkan elang salju bersayap ganda kesakitan. Oleh karena itu, bukan saja dia tidak waspada, dia bahkan merasa berpuas diri. Dia memandang elang salju bersayap ganda dengan nada mengejek dan berkata, cepat beritahu aku, atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Meskipun Kinfei yang tidak adil terhadapku, Kaisar ini pasti tidak akan melakukan hal seperti mengkhianati teman demi kemuliaan. Jika kamu mempunyai kemampuan, gunakan sein auramu untuk menghancurkanku. Elang salju bersayap ganda meraung. Pori-pori di sekujur tubuhnya muncrat darah. Dalam sekejap, bulunya yang seputih salju berubah menjadi merah. Darah segar berceceran di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Mata pemimpin penjaga itu menjadi dingin saat dia melepaskan seluruh sein aura miliknya untuk menekan elang salju bersayap ganda. Saat ini, elang salju bersayap ganda merasa seolah-olah ada beberapa gunung raksasa yang menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Rasa sakit yang luar biasa itu membuatnya berharap ia mati. Ayo cepat! Ia meraung di dalam hatinya. Dari kekuatan sein aura, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pemimpin penjaga adalah sein pertempuran bintang satu. Setelah membuka gerbang potensi tingkat kelima, tekanan dari malaikat pertempuran bintang satu tidak dapat sepenuhnya menahannya. Namun, jika ia tidak melawan dan membiarkan hal ini terus berlanjut, ia akan benar-benar dihancurkan hidup-hidup. Oleh karena itu, ia harus membuka gerbang potensi tingkat ke-6 sesegera mungkin. Namun, gerbang potensi tingkat ke-6 seperti pintu batu yang tertutup rapat yang tidak dapat dibuka dalam waktu lama. Lebih-lebih lagi, saat terus dikonsumsi, energi pil penciptaan kecil perlahan menurun. Apakah ini akan gagal? Keberuntunganku tidak buruk, kan? Elang salju bersayap ganda tidak mau menyerah. Meskipun pil penciptaan kecil membuka gerbang potensi, ia tidak akan kehilangan nyawanya karena kegagalan. Paling-paling, vitalitasnya akan sangat rusak dan akan baik-baik saja setelah beberapa saat istirahat. Namun, momen ini sudah lama ditunggu-tunggu. Jika gagal, itu akan menjadi pukulan telak bagi jiwanya. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah pulih dari kemunduran ini. Melihat ini, Kinfei yang merasa cemas. Sebenarnya, kegagalan adalah hal yang normal. Bagaimanapun, keberhasilan dan kegagalan pil penciptaan kecil dengan 5 pembuluh darah terbagi rata. Yang penting adalah keberuntungan. Namun, dia memiliki mentalitas yang sama dengan Elang Salju Bersayap 2. Dia sudah lama menunggu momen ini. Jika dia gagal, dia agak enggan. Yang paling penting adalah, jika Elang Salju Bersayap ganda berhasil membuka level ke-6, maka ia akan menjadi seorang malaikat pertempuran. Ketika tiba waktunya, tim kecil mereka akhirnya memiliki battle saint yang mengawasinya. Perbedaan antara memiliki seorang battle saint dan tidak memilikinya bagaikan surga dan bumi. Lebih-lebih lagi, dia, Fatso, dan yang lainnya cepat atau lambat akan memasuki sekte perang bintang 9 dan membuka gerbang potensi tingkat ke-6. Jika Elang Salju Bersayap ganda berhasil menjadi seorang battle saint, mereka tidak perlu lagi mencari bantuan dari orang lain. Karena Elang Salju Bersayap 2 dapat menggunakan aura sucinya untuk membantu mereka. Di samping itu, jika Elang Salju Bersayap 2 tidak berhasil, mereka akan mengalami situasi yang sama dengan Elang Salju Bersayap 2. Kecuali jika Elang Salju Bersayap ganda memikirkannya dengan matang dan melangkah ke alam battle saint tanpa membuka level ke-6. Tapi itu pada dasarnya mustahil. Karena dari performanya di masa lalu, tidak sulit untuk melihat keteguhan dari Elang Salju Bersayap 2. Tanpa membuka level ke-6, ia tidak akan pernah melangkah ke ranah battle saint. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya? Tiba-tiba, Qin Fei yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata pada dirinya sendiri, cepat pikirkan, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu lindungi? Atau apakah Anda memiliki kenangan menyakitkan dan menyedihkan di masa lalu? Setiap makhluk hidup di dunia memiliki sesuatu untuk dilindungi. Seseorang melindungi keluarganya. Seseorang sedang melindungi martabat mereka. Ada juga orang yang melindungi cinta mereka. Misalnya, Qin Fei yang, dia melindungi teman dan ibunya. Demikian pula. Setiap makhluk hidup mengalami saat-saat kesakitan dan keputusasaan. Dan hal-hal tersebut dapat merangsang ketekunan dan potensi seseorang sehingga semakin termotivasi. Mungkin dengan cara ini, elang salju bersayap dua mempunyai peluang untuk berhasil. Hal-hal yang harus dilindungi. Kenangan yang menyakitkan dan menyedihkan. Ketika elang salju bersayap dua mendengar ini, ia dengan hati-hati memikirkannya sejenak. Apa yang dikatakan Qin Fei yang sebenarnya tidak ada? Hukum kelangsungan hidup binatang yang mengamuk adalah yang kuat memangsa yang lemah. Dapat dikatakan bahwa ia jauh lebih kejam daripada manusia. Karena itu, bagi elang salju bersayap dua, rasa sakit dan keputusasaan yang dialaminya sangatlah normal dan bukan masalah besar. Adapun hal-hal yang perlu dilindungi, ia bahkan tidak memikirkannya. Sebagai binatang yang mengamuk, ketika lemah, ia hanya perlu melakukan satu hal. Yaitu mencari mangsa dan mengisi perutnya. Seiring pertumbuhannya dari hari ke hari, kekuatannya perlahan menjadi lebih kuat. Satu-satunya hal yang perlu dilakukannya adalah melindungi hidupnya. Jika dia tidak mengikuti Qin Fei yang, dia masih memiliki sesuatu untuk dilindungi, yaitu posisi seorang penguasa. Tapi sekarang, ia telah meninggalkan Glatzer. Sungguh Tuhan, apa Beast Emperor? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang layak untuk dilindungi sekarang. Aura suci dengan gila-gilaan menekannya, dan tubuhnya mengeluarkan darah seperti air terjun, mewarnai kekosongan menjadi merah. Saat ini, ia dalam kondisi cedera serius dan sekarat. Bahkan jika ia dapat mematahkan belenggu aura suci, ia tidak dapat melakukannya sekarang. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Gumam Qin Fei Yang. Jika ini terus berlanjut, elang salju bersayap dua pasti berada dalam bahaya. Suara mendesing. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju elang salju bersayap dua tanpa ragu-ragu. Qin Fei Yang. Melihat ini, semangat semua orang terangkat. Komandan penjaga berteriak, cepat jatuhkan dia. Sekelompok penjaga segera bergegas menuju Qin Fei Yang dengan aura ganas. Pada saat yang sama, elang salju bersayap dua memandang Qin Fei Yang yang mati-matian bergegas menyelamatkannya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Bahkan jika itu adalah pelarian yang sempit, ia tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian. Apakah ini persahabatan antar teman? Aku sudah memikirkannya. Dulu memang tidak ada yang layak dilindungi, tapi sekarang ada. Tiba-tiba, kebingungan di mata elang salju bersayap dua menghilang dan digantikan oleh sedikit senyuman. Seluruh tubuhnya penuh semangat juang. Kehendak pantang menyerah keluar dari tubuhnya dan mengguncang langit. Ya, Kaisar ini tidak lagi berperang sendirian. Kaisar ini sekarang memiliki sekelompok sahabat yang memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Yang Kaisar ingin lindungi adalah mereka. Istirahatlah untukku. Elang salju bersayap dua menjerit panjang, dan suara keras yang tumpul tiba-tiba meledak dari tubuhnya, seperti guntur, mengguncang langit. Pada saat itu, cahaya terang muncul dari sela-sela alisnya, sama mempesonanya dengan terik matahari. Berhasil, Qin Fei yang tercengang. Komandan penjaga dan yang lainnya bingung. Apa yang sudah terjadi? Beraninya kamu menindas teman Kaisar ini, kamu mendekati kematian. Saat berikutnya, elang salju bersayap dua kembali ke bentuk aslinya dan langsung mematahkan belenggu aura suci. Tubuh besar itu, tergantung di langit, memancarkan aura mengerikan. Dan aura itu, seperti letusan gunung berapi, masih membumbung tinggi. Apakah ini akan berhasil? Qin Fei yang terkejut. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, aura elang salju bersayap dua melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran sage. Di dalam auranya, terdapat aura suci yang menakutkan. Itu benar-benar berhasil. Qin Fei yang bergumam, merasa seperti sedang bermimpi. Tapi kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Setelah berhasil membuka gerbang potensi tingkat ke-6, potensi elang salju bersayap dua sudah tak terduga. Dia berpendapat bahkan Fatsou dan yang lainnya tidak bisa membandingkannya sekarang. Yang terpenting, dalam kata-kata elang salju bersayap dua, dia mendengar kekhawatiran tersebut. Dia mengerti. Pada saat ini, elang salju bersayap dua akhirnya sepenuhnya terintegrasi ke dalam tim kecil ini, dan memiliki pemikiran yang sama seperti orang lain. Matilah kalian semua. Sifat pembunuh elang salju bersayap dua dilepaskan, dan berubah menjadi seberkas cahaya. Kemanapun ia lewat, diiringi jeritan, dan para penjaga berjatuhan satu demi satu, membuat langit menjadi merah karena darah. Dalam waktu kurang dari lima nafas, kelompok penjaga itu dimusnahkan sepenuhnya. Suara mendesing. Ia melihat ke arah komandan penjaga lagi. Melihat sepasang mata elang yang tajam itu, komandan penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan secara naluriah menjadi ketakutan. Apa yang anda takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Elang salju bersayap dua tersenyum dingin, dan aura pertempurannya menyembur keluar, berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit, dan bergegas menuju komandan penjaga. Jangan terlalu sombong. Komandan penjaga menjadi marah karena malu. Ya. Apa yang dia takutkan? Lawannya hanyalah seekor semut yang baru saja menerobos menjadi battle sage. Apalagi dia punya battle art. Jika mereka bertarung, dengan keunggulan battle art miliknya, dia bisa dengan mudah menghancurkan lawannya. Dia mengulurkan tangannya, dan battle aura miliknya melawan arus seperti air pasang. Dentang. Pedang besar yang panjangnya beberapa ratus kaki tiba-tiba muncul di langit. Memotong. Mengikuti auman amarahnya, pedang besar itu membelah langit, dan menghancurkan gelombang besar itu seperti pisau panas menembus mentega. Kinfei yang melirik pedang besar itu dan mengingatkan seni pertempuran kelas atas. Itu hanya battle art kelas atas. Kenapa kamu begitu sombong? Tubuh mendominasi gosyao. Elang salju bersayap dua segera menunjukkan rasa jijik, dan dalam sekejap, bulu dan matanya berubah menjadi merah darah. Auranya meningkat pesat, dan mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Segera setelah. Ia melebarkan sayapnya, dan embusan angin bertiup, menghancurkan pedang besar itu dalam sekejap. Engah. Komandan penjaga memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terus mundur, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seni pertarungannya bisa hancur begitu mudah? Dan auranya, apakah sudah mencapai level battle sage bintang 5? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Seni pertempuran yang sempurna. Karena hanya battle art yang sempurna yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak empat level. Apa yang disebut kentunganmu tidak lebih dari lelucon di mata kaisar ini? Elang salju bersayap 2 tersenyum menghina, tubuhnya yang besar tampak meneteskan darah, dan dipenuhi aura yang menakutkan. Apakah ini benar-benar battle art yang sempurna? Komandan penjaga bertanya. Ya. Elang salju bersayap 2 mengangguk. Ini tidak mungkin. Komandan penjaga menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Bahkan penguasa distrik ketiga, penguasa kota, tidak memiliki seni pertempuran yang sempurna. Seekor binatang buas sebenarnya mengaku memiliki battle art yang sempurna. Bukankah ini terlalu konyol? Ledakan. Tiba-tiba. Tubuhnya dipenuhi aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Elang salju bersayap 2 berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak mengaktifkan jiwa pertempuran Anda. Komandan penjaga itu tertegun, dan mencibir, apakah kamu takut? Takut? Ya, aku takut, tapi aku takut kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. 804. Komandan penjaga marah. Dia berani mengatakan bahwa dia meminta penghinaan. Apakah kesombongannya ada batasnya? Mengaum. Diiringi suara gemuruh yang keras, seekor harimau besar berlari keluar dari belakangnya. Harimau raksasa itu berwarna emas dan sebesar gunung, memancarkan aura yang menakutkan. Elang salju bersayap ganda menghela nafas, kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di dalam peti mati. Hentikan omong kosongmu, pergilah ke neraka. Komandan penjaga meraum. Mengaum. Harimau raksasa itu meraum dan bergegas menuju elang salju bersayap ganda dengan aura yang mampu menghancurkan dunia. Huh. Mata elang salju bersayap ganda menjadi dingin dan dua sayap cahaya muncul di punggungnya. Selain dua pasang sayap yang sudah dimilikinya, sekarang ia memiliki enam sayap. Dengan enam sayap terbentang, ia melewati harimau raksasa itu dan mendarat tepat di atas kepala komandan penjaga. Kecepatan ini. Komandan penjaga segera menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Bagaimana menurutmu? Sekarang kamu menyesal. Kamu ingin bersaing denganku di Fighting Souls. Apakah kamu mencari masalah? Elang salju bersayap ganda mencibir dan dengan cepat mengejar komandan penjaga. Cakarnya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin saat ia menggaruk kepala komandan penjaga. Jangan bunuh aku. Niat membunuh yang menusuk tulang itu menyebabkan tubuh sang komandan bergetar saat dia menjerit keras karena ngeri. Jika kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mengampuni nyawamu. Tapi hari ini, kamu harus mati. Mata elang salju bersayap ganda setajam pisau, menyebabkan komandan penjaga merasa putus asa. Mengasihani. Tapi saat ini, Qin Fei Yang mengulurkan tangannya. Hem. Elang salju bersayap ganda tercengang dan memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Saya punya beberapa pertanyaan untuknya. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan komandan penjaga. Kamu tidak punya jalan keluar. Pertahankan jiwa pertarunganmu dan jangan main-main. Ya ya ya. Komandan penjaga menganggup dan sambil berpikir, harimau raksasa itu menghilang ke udara. Qin Fei Yang berkata, apakah Anda kenal seseorang bernama Pei Chang Feng? Pei Chang Feng. Komandan penjaga merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengar tentang dia. Benar-benar. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin. Komandan penjaga menunjuk ke langit dan berkata, saya bersumpah, saya tidak berbohong kepada Anda. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan mengeluarkan token identitas Pei Chang Feng. Dia menunjuk pola ular piton di atasnya dan berkata, pernahkah Anda melihat pola ini sebelumnya? Komandan penjaga menunduk dan ekspresinya berubah. Dia berseru, ini adalah totem suku. Totem. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah kamu tidak tahu? Komandan penjaga memandangnya dengan heran. Mereka bahkan memiliki seni pertarungan yang sempurna, jadi identitas mereka jelas tidak sederhana. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang totem? Katakan saja, kenapa banyak sekali pertanyaanmu? Teriak elang salju bersayap dua. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan bicara, aku akan bicara. Komandan penjaga merasa ngeri. Saya pernah mendengar guru pagoda menyebutkan bahwa suku-suku kuat di kedalaman semuanya memiliki totemnya sendiri. Totem ini adalah keyakinan mereka, dan juga simbol status mereka. Ini sangat penting. Tetapi tidak setiap suku memenuhi syarat untuk memiliki totem. Dikatakan bahwa hanya suku dengan populasi 1 juta dan seorang saint pertempuran bintang 9 yang bisa membuat totem mereka sendiri. Kata komandan penjaga. Ada hal seperti itu. Kinfei yang terkejut dan bertanya, suku dengan populasi 1 juta dan saint pertempuran bintang 9 tidak boleh hilang. Ya, jika sebuah suku dengan populasi 1 juta tapi tidak ada saint pertempuran bintang 9 bisa membuat totem mereka sendiri. Komandan penjaga itu mengangguk. Kinfei yang berkata, apakah ada suku seperti itu di distrik ketiga? Apa itu mungkin? Selain Master Pagoda, yang terkuat di distrik ketiga adalah penguasa kota, seorang saint pertempuran bintang 3. Bahkan suku laut luas, asap merah, dan singa hitam hanya memiliki orang suci pertempuran bintang 1 yang mengawasi mereka. Saya rasa bahkan distrik keempat dan kelima tidak memiliki suku dengan totem. Kata komandan penjaga. Kinfei yang dan elang salju bersayap ganda saling memandang. Tampaknya latar belakang Pei Chang Feng tidak sederhana. Elang salju bersayap ganda memandang ke arah komandan penjaga dan berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa suku laut luas, asap merah, dan singa hitam adalah tiga suku tertinggi di distrik ketiga. Itu benar. Pemimpin dan imam besar mereka sama-sama adalah orang suci pertempuran bintang 1. Tapi anehnya kemarin saya mendapat kabar bahwa pemimpin ketiga suku itu sepertinya hilang. Komandan penjaga itu mengerutkan kening dan berkata, elang salju bersayap ganda tertawa dan berkata, mereka tidak hilang, mereka dibunuh. Apa? Siapa yang membunuh mereka? Komandan penjaga memandang Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda dengan kaget. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pria dan elang itu sama-sama memiliki senyuman di wajah mereka. Langsung, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya dan dia berkata dengan kaget, Mungkinkah kalian? Kamu mengatakannya, kami tidak mengatakannya. Elang salju bersayap ganda tertawa. Komandan penjaga itu tercengang. Jelas sekali, para pemimpin ketiga suku tersebut dibunuh oleh sekelompok orang tersebut. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Qin Fei Yang adalah master pertempuran bintang tujuh, sedangkan serigala dan gendut itu hanyalah master pertempuran bintang enam. Elang salju ini baru saja menerobos ke alam Battlesain. Akankah barisan seperti itu mampu membunuh tiga orang suci pertempuran bintang satu? Mungkinkah ada Battlesain menakutkan yang tersembunyi di sisi mereka? Itu benar. Bukankah ada wanita tua berjubah hitam di sisinya? Memikirkan hal ini. Komandan penjaga semakin panik, dan buru-buru berkata, saya telah menjawab semua pertanyaan Anda dengan jujur, bisakah Anda melepaskan saya? Pertanyaan terakhir, tahukah kamu koordinat distrik keempat? Qin Fei Yang bertanya. Komandan penjaga berkata, hanya master pagoda yang mengetahui hal ini. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, berapa tingkat kultifasi master pagoda? Biksu pertempuran bintang empat. Komandan penjaga berkata tanpa ragu-ragu. Biksu pertempuran bintang empat, itu tidak mudah untuk dihadapi. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan menganggup ke arah elang salju bersayap ganda. Elang salju bersayap ganda mengerti dan menukik ke bawah, cakarnya yang tajam langsung menyambar kepala komandan penjaga. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani mengejar kami, kamu hanya mendekati kematian. Elang salju bersayap ganda tertawa menghina, berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan melayang di depan Qin Fei Yang, dan berkata, apakah kamu masih ingin mencari masalah dengan ketiga suku? Qin Fei Yang merenung sejenak, dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, bergegas ke distrik keempat lebih penting. Elang salju bersayap ganda berkata, kalau begitu, carilah koordinat master pagoda, orang suci pertempuran bintang empat tidak akan terkalahkan. Sangat percaya diri. Qin Fei Yang terkejut. Lelucon apa? Apa kamu tidak tahu siapa kaisar ini? Kata elang salju bersayap ganda dengan bangga. Sebenarnya, jika tidak berhasil menembus, pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Tapi sekarang, ia juga telah melangkah ke ranah battle scene. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara itu dan master pagoda, ia memiliki keuntungan yang tidak dimiliki master pagoda, yaitu senjata suci pedang guntur surgawi. Jika ia bertarung dengan seluruh kekuatannya, ia mungkin memiliki secerca harapan. Terlebih lagi, Qin Fei Yang masih memiliki tulang rusuk mutianyang di tubuhnya. Mengingat kembali masa-masa di kota Sky Thunder, Muki Uyu bukanlah tandingan dua orang suci pertempuran dari klanmu. Tetapi ketika Qin Fei Yang memberinya tulang rusuk, seolah-olah dia dirasuki setan, membunuh mereka berdua. Jadi, dia bisa mencobanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dengan kastil itu, master pagoda tidak bisa menyakiti mereka. Qin Fei Yang merenung sejenak, menatap elang salju bersayap ganda, dan tertawa, jika Anda benar-benar bisa mendapatkan koordinatnya, saya akan menganggap Anda sangat berjasa. Apakah ada hadiahnya? Elang salju bersayap ganda tertawa. Qin Fei Yang menganggup, ya, saya akan menghadiahi Anda pil penyembuh. Cek. Apakah kamu mencoba memecat seorang pengemis? Elang salju bersayap ganda memandangnya dengan jijik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, ekspresinya berubah serius, karena kamu ingin pergi, kamu harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika tidak, ketika penguasa kota bergegas kembali, pertempuran Sein Bintang 4 dan pertempuran Bintang 3 Sein, pada dasarnya tidak ada harapan. Jadi bagaimana jika dia kembali? Aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Elang salju bersayap ganda mendengus dingin. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Orang ini sudah sombong, tapi dia tidak banyak bicara. Dengan lambayan tangannya, dia membuka pintu teleportasi. Saat berikutnya, seorang pria dan seekor elang muncul di langit di atas dataran bersalju di luar kota Tianyang. Itu Qin Fei Yang. Dia ada di sini lagi. Para pejalan kaki di bawah menjadi gempar. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda mengabaikan mereka. Mereka berubah menjadi aliran cahaya, masuk ke kota, dan bergegas menuju pil pagoda. Berhenti di sana. Sekelompok penjaga membubung ke langit, menghalangi di depan Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda. Yang paling lemah dari para penjaga ini adalah Battle Grandmaster Bintang 7, dan mereka sangat kuat. Ekspresi mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Enyahlah. Namun, elang salju bersayap ganda hanya mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kekuatan suci menutupi langit dan menutupi bumi, dan darah sekelompok penjaga berceceran di langit. Sangat kuat. Itu sebenarnya adalah orang suci perang. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kota itu ketakutan. Tidak ada yang berani keluar dan menghalangi jalan. Jagoan. Segera. Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda mendarat di depan pil pagoda. Elang salju bersayap ganda berteriak. Master pagoda, keluar dan mati. Ledakan. Tidak lama kemudian, pintu pagoda perlahan terbuka. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah menyala muncul di hadapan Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda. Itu adalah master pagoda. Master pagoda berjalan keluar dari pil pagoda dan berdiri di depan pintu. Dia memandang pria dan elang itu dengan muram dan berkata, Api matahari surgawi telah direnggut olehmu. Apa lagi yang kamu inginkan? Dua hal. Pertama, api guntur surgawi, api embun beku, dan api matahari surgawi, rahasia apa yang mereka sembunyikan. Yang kedua, koordinat area keempat. Kata Qin Fei Yang. Tentu saja, kamu tidak tahu koordinatnya. Master pagoda bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak dapat memahami hal pertama. Karena Anda tidak mengetahui rahasia api alkimia ini, mengapa Anda merebutnya? Aku juga tidak tahu rahasia api alkimia. Untuk koordinat area keempat, saya pasti mengetahuinya. Namun, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku mengatakannya. Master pagoda mencibir. Yo, kamu masih sombong. Elang salju bersayap ganda mengeluarkan teriakan aneh. Sayap cahayanya muncul dan berubah menjadi kilatan cahaya saat terbang menuju master pagoda. Konyol. Wajah master pagoda penuh dengan rasa jijik. Seorang saint perang bintang satu berani bersaing dengannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Tatapan menghina di matanya seolah-olah dia sedang melihat seekor semut kecil. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa dia diam-diam mengamati sekeliling dengan sedikit kewaspadaan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Dia tidak waspada terhadap elang salju bersayap ganda dan Qin Fei Yang. Sebaliknya, dia waspada terhadap wanita tua berjubah hitam itu. Namun, dia tidak tahu bahwa kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Tidak ada wanita tua selain Qin Fei Yang. Melihat ini, elang salju bersayap ganda tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Semakin sombong orang tersebut, semakin mudah menghadapinya. Meskipun pedang guntur surgawi adalah senjata suci, ia tidak memiliki kemampuan untuk pulih. Jika master pagoda dalam keadaan siaga penuh, ia tidak akan bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. 805. Pada saat ini, ada lautan orang berkumpul di dekat pil pagoda, berdiskusi dengan penuh semangat, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Menurut pendapat mereka, elang salju bersayap ganda yang menantang master pagoda hanyalah mendekati kematian. Pada saat yang sama. Melirik orang-orang ini, Qin Fei Yang sedikit mengernyit dan berteriak, jika kamu tidak ingin mati, segera pergi. Apakah orang-orang ini mempunyai kesadaran sama sekali? Elang salju bersayap ganda adalah seorang petapa perang, dan master pagoda juga seorang petapa perang. Tabrakan dua orang bijak perang, gelombang kejut yang merusak, apakah itu sesuatu yang bisa mereka tahan? Jika itu orang pintar, mereka pasti sudah kabur. Tapi orang-orang ini masih punya mood untuk mengkritik, mereka sebenarnya tidak punya kesadaran sama sekali. Meninggalkan Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, kerumunan di sekitarnya sedikit terkejut. Tidak bagus, tidak bagus, cepat mundur. Di saat berikutnya, kerumunan menjadi gelisah, seperti segerombolan belalang, mereka bergegas keluar kota. Rata-rata budidaya orang-orang di kota Tianyang pada dasarnya berada pada tingkat master perang. Oleh karena itu, di bawah pengingat Qin Fei Yang, situasi di kota langit guntur tidak terjadi, dan kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri dari kota. Dalam sekejap mata. Sangat cepat. Kota besar itu menjadi kota kosong. Melihat ke belakang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan juga melayang ke langit, menatap elang salju bersayap ganda dan master pagoda. Master pagoda melihat sekeliling, lalu memandang Qin Fei Yang dan bergumam, sepertinya wanita tua itu tidak ada di sini. Dia merasa lega karena wanita tua itu tidak ada di sini. Pada saat ini, elang salju bersayap ganda telah terbang di atas kepala master pagoda. Sepasang cakar elang itu, bersinar dengan cahaya dingin, mencengkeram kepala master pagoda. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Master pagoda mencibir, mengangkat lengannya, mengepalkan kelima jarinya, dan melonjak dengan pertempuran ki, membawa aura yang mengejutkan, untuk menghadapi serangan itu. Hai! Melihat tinju dan cakar elang akan bertabrakan, elang salju bersayap ganda tiba-tiba tertawa sinis, dua sayap cahaya muncul, dan seperti kilat, ia menyapu ke belakang master pagoda. Dentang! Di saat berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi. Ada juga ketajaman mengerikan yang menutupi langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Ledakan! Retakan! Rumah-rumah terus runtuh, tanah retak-retak, suara-suara memekatkan telinga. Tanah dalam radius beberapa mil langsung berubah menjadi reruntuhan. Sangat mengejutkan. Apa itu? Master menara merasa bingung. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Dia buru-buru berbalik dan melihat pedang sepanjang tiga kaki menebas kepalanya. Langsung! Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Itu sebenarnya. Artefak suci. Tanpa ragu, dia maju selangkah dan menghindar ke kiri. Engah! Tapi kecepatan pedangnya terlalu cepat. Meskipun dia bereaksi tepat waktu dan memiliki naluri bertarung yang kuat, pedang itu tetap memotong lengan kanannya. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan mewarnai langit menjadi merah. Ah! Master Pagoda berteriak kesakitan dan kemudian menatap pedang pertempuran yang melayang di udara. Latar belakang seperti apa yang dimiliki kelompok orang ini. Mereka bahkan punya alat suci. Hai! Apakah menurut Anda kami memiliki kemampuan untuk membuat Anda memberitahu kami koordinatnya? Elang salju bersayap ganda mengepakan sayapnya, dan pedang guntur surgawi kembali ke sisinya. Kerumunan di luar kota tercengang. Mereka tidak menyangka Master Pagoda akan menderita kerugian sebesar itu. Ini terlalu sulit dipercaya. Mata guru Pagoda menjadi gelap. Dia melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan kemudian ke Kinfei Yang. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan kelompok orang ini. Bahkan tanpa wanita tua berjubah hitam itu, itu sudah cukup membuatnya pusing. Elang salju bersayap ganda berkata dengan tidak sabar, Aku benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Cepat beri kami koordinatnya. Desir. Namun sebelum suaranya memudar, seorang pria parubaya turun ke atas Kinfei Yang. Dia mengenakan jubah hitam, berwajah persegi, dan rambut hitamnya seperti air terjun, menari di belakangnya. Melihat kota yang rusak di bawah, wajah orang ini tiba-tiba tenggelam. Itu benar. Orang ini adalah penguasa kota-kota Tianyang. Kinfei Yang tidak terkejut dengan kembalinya penguasa kota. Karena. Bahkan jika Master Pagoda tidak memiliki kesempatan untuk memberitahunya, orang lain akan melakukannya. Misalnya saja para penjaga yang melarikan diri dari kota. Namun. Apa yang dia khawatirkan telah terjadi, yang membuatnya sedikit cemas. En. Tiba-tiba. Penguasa kota juga merasakan aura senjata suci itu. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan tatapannya dengan cepat tertuju pada Sky Thunder Sword. Segera, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Jangan khawatir, wanita tua itu tidak ada di sini. Aku akan menahan binatang ini, kamu segera kalahkan Kinfei Yang. Master Pagoda diam-diam mengirimkan suaranya dan kemudian bergegas menuju elang salju bersayap ganda dengan aura yang kuat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Senjata suci itu menakutkan, tetapi dengan budidaya manusia dan elang, mustahil untuk menghidupkannya kembali. Senjata suci yang tidak bisa dihidupkan kembali hanya bisa mengerahkan sepersepuluh kekuatannya. Sepersepuluh kekuatannya cukup untuk menghadapi Sein Pertempuran Bintang 1, namun masih jauh dari cukup untuk menghadapi Sein Pertempuran Bintang 4. Lebih-lebih lagi, selama dia tidak bertabrakan dengan senjata suci ini, tidak peduli seberapa tajamnya, itu tidak akan menyakitinya. Pada saat yang sama, mendengar bahwa wanita tua itu tidak ada di sini, penguasa kota tidak bisa menahan nafas lega. Segera setelah itu, tatapannya menjadi dingin. Ledakan. Aura suci dari orang suci Pertempuran Bintang 3 mengalir keluar dari tubuhnya seperti arus deras dan bergegas menuju Kinfei Yang. Haha. Untuk menangkap para bandit, pertama-tama tangkap biang keladinya. Rencana yang bagus. Namun, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Elang salju bersayap ganda tertawa diam-diam dan mengabaikan penguasa kota. Itu tidak membantu Kinfei Yang dan langsung menyerang master pagoda dengan pedang guntur langit. Bukan karena tidak mau membantu, tapi karena percaya penuh pada Kinfei Yang. Kembali ke Kinfei Yang. Aura penguasa kota melonjak dan memenjarakannya dalam kehampaan. Tapi ekspresinya tetap tenang seperti biasanya, tanpa riak apapun. Hmm. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Melihat ini, penguasa kota terkejut. Dia adalah orang yang mencurigakan. Melihat ekspresi Kinfei Yang, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dentang. Tiba-tiba, bila es muncul dan melayang di depan Kinfei Yang, dunia tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat yang sama, aura suci yang besar dan kuat melonjak. Aura suci yang memenjarakan Kinfei Yang langsung hancur. Semula, Kinfei Yang ingin membunuh kepala suku singa hitam dalam satu serangan seperti cara dia menangani kepala suku singa hitam terakhir kali. Tapi yang jelas, penguasa kota ini jauh lebih berhati-hati dibandingkan pemimpin suku singa hitam. Jadi, dia melepaskan ide ini begitu saja dan mengeluarkan bila es untuk menciptakan peluang bagi elang salju bersayap ganda. Karena, dua artefak suci bukanlah masalah kecil. Pagoda master pasti akan terkejut. Begitu dia terkejut, elang salju bersayap ganda dapat memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkannya. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat bila es, baik penguasa kota maupun master pagoda tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut dan tidak percaya. Sebenarnya ada artefak suci lainnya. Siapa orang-orang ini? Mereka sebenarnya membawa dua artefak sein. Tuhan! Apakah ini mimpi? Kapan artefak suci menjadi begitu umum? Saat master pagoda sedang teralihkan perhatiannya, mata elang salju bersayap ganda bersinar dengan senyuman. Desir! Itu melintas dan langsung mendarat di depan pagoda master. Dengan suara dentang, pedang guntur langit ditempatkan di leher master pagoda. Master pagoda menggigil dan tiba-tiba berkeringat dingin. Dia secara naluriah ingin mundur. Elang salju bersayap ganda tertawa, jika kamu berani bergerak, kaisar ini akan memenggal kepalamu. Mendengar ini, master pagoda tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Semua pikirannya hancur. Anak kecil, kamu ingin bertarung dengan kami. Kamu masih jauh dari itu. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Elang salju bersayap ganda tertawa mengejek dan berkata. Menghadapi penghinaan, telanjang, ini, master pagoda terbakar amarah. Sebagai penguasa sebenarnya di wilayah ketiga, siapa yang berani berbicara dengannya dengan nada dan sikap seperti itu? Tetapi kelompok bajingan ini, pertama kali datang ke kota Tianyang dengan berani dan mengambil api Tianyang, dan sekarang menodongkan pisau ke lehernya. Hal ini menyebabkan harga dirinya sangat terluka. Dia menatap elang salju bersayap ganda dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Sangat berani. Maka kaisar ini akan mencobanya. Elang salju bersayap ganda tertawa mengejek. Dengan sedikit kekuatan, pedang Sky Thunder Sword masuk tiga inci ke dalam daging. Darah segera mengalir dari leher master pagoda. Namun, ekspresi master pagoda tidak berubah. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Elang salju bersayap ganda mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Feiyang. Jika pihak lain tidak takut mati, itu akan menjadi sedikit sulit. Qin Feiyang juga mengerutkan kening, menatap master pagoda dan kemudian ke penguasa kota. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat orang-orang di luar kota. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat ini, penguasa kota tiba-tiba menjadi waspada. Saya bukan orang yang suka membunuh orang yang tidak bersalah, tapi terkadang, saya perlu menggunakan cara yang ekstrim. Qin Feiyang berkata dengan dingin. Mendengar ini, penguasa kota dan master pagoda merasa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Jika dia tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah, lalu mengapa dia membantai orang-orang di wilayah kedua dan pertama? Namun, meski mereka ingin tertawa, mereka tidak bisa. Karena maksud Qin Feiyang sangat jelas, dia ingin membunuh semua orang di kota Tianyang. Kita harus tahu. Saat ini, ada jutaan orang berkumpul di luar kota. Begitu Qin Feiyang mengambil tindakan, akan ada sungai darah dan mayat mengambang di mana-mana. Desir. Tiba-tiba, Qin Feiyang melambaikan tangannya, Fatso dan Trenggiling muncul dari udara, lalu menunjuk ke orang-orang di luar kota dan berkata tanpa ekspresi, jangan biarkan satu pun hidup, bunuh mereka semua. Oke. Fatso dan Trenggiling menganggup, penuh niat membunuh. Hati Tuan Kota bergetar, dan dia buru-buru berkata, berhenti. Apa yang ingin Anda katakan? Qin Feiyang menatapnya. Tunggu, aku akan membunuh Master Pagoda. Tuan Kota berkata dengan tergesa-gesa, lalu melihat ke arah Master Pagoda dan meratap, kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak bersalah itu terlibat, berikan saja koordinatnya. Master Pagoda berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika Anda memberinya koordinat, dengan karakternya yang kejam, dia akan tetap membunuh semua orang. Penguasa Kota terdiam. Ya, orang ini telah membantai area pertama dan kedua, bagaimana dia bisa melepaskan area ketiga. Jangan khawatir, selama kamu memberiku koordinatnya, aku akan segera pergi dan tidak menyentuh siapapun. Kata Kin Feiyang. Master Pagoda mencibir, apakah menurutmu aku akan mempercayai omong kosongmu? Aku percaya. Sebelum Master Pagoda selesai berbicara, penguasa Kota berkata, Hem. Master Pagoda mengangkat alisnya. Penguasa Kota berkata, kami tidak punya pilihan sekarang, kami hanya bisa memilih untuk memercayai kata-katanya. Tidak, masih ada pilihan, tidak peduli dengan hidup atau matiku, bunuh saja Kin Feiyang. Meskipun dia memiliki artefak suci, dia tidak dapat memulihkannya, dia bukan lawanmu. Kata Master Pagoda dengan suara yang dalam, dengan sedikit tekat di matanya. Ini. Penguasa Kota ragu-ragu. Ide bagus. Kin Feiyang bertepuk tangan, tetapi sudut mulutnya mengerucut dengan sedikit ejekan, memandang penguasa Kota dan berkata, jangan lupa, bagaimana aku bisa menghilang dari bawah matamu di suku awan hitam dan suku awan putih. Hati Tuan Kota bergetar. Dia masih bisa mengingat kejadian saat itu dengan jelas. Beberapa orang yang hidup tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka menguap ke udara. Dan Fatso dan Wolf King ini, barusan, mereka juga muncul begitu saja tanpa peringatan apapun. Apakah ini trik sulap? Mustahil. Anak ini pasti memiliki sarana penyelamat nyawa yang luar biasa. Dia melihat ke arah Master Pagoda dan berkata, anggap saja aku memohon padamu, katakan saja padanya, jika dia benar-benar mengingkari kata-katanya, aku akan meminta maaf dengan nyawaku. Kenapa kamu begitu bodoh? Kata Master Pagoda dengan marah. Penguasa kota menghela nafas dalam-dalam dan tertawa, demi nyawamu dan semua orang, ada baiknya menjadi bodoh sekali saja. Anda. Master Pagoda memelototinya dengan marah, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, baiklah, saya akan memberitahu Anda, tetapi jika Anda terus melakukan kejahatan di sini, saya bersumpah, pil pagoda saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Selesai. Dia memberikan koordinat area keempat kepada Kinfei Yang. Di mana koordinatnya? Kinfei Yang bertanya. Master Pagoda berkata, lokasi area keempat, kota Tiansuan. Kota Tiansuan. Kinfei Yang bergumam dan melambaikan tangannya untuk membuka gerbang teleportasi. Ayo pergi. Kemudian, dia memanggil elang salju bersayap ganda dan mengirim Fatso dan Wolf King ke Kastil Kuno sebelum melangkah ke gerbang teleportasi. Kedua saudaraku, ayo bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Elang salju bersayap ganda juga menyingkirkan pedang guntur surgawi dan melambaikan sayapnya dengan enggan ke arah Master Pagoda dan penguasa kota. Seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman lama. Enyahlah. Siapa saudara laki-lakimu? Siapa yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi? Melihat punggung elang salju bersayap ganda, mereka berdua mengertakkan gigi karena kebencian. Setelah gerbang teleportasi menghilang, penguasa kota menghela nafas panjang dan tertawa getir, orang suci Perang Bintang 1 dan Sekte Perang Bintang 7 memaksa kami ke keadaan seperti itu. Kali ini, kami benar-benar kehilangan banyak muka. Siapa bilang begitu? Qin Fei yang ini, metodenya sudah sangat menakjubkan. Jika kita menunggu dia tumbuh dewasa, saya benar-benar tidak tahu level apa yang akan dia capai. Saya tidak berani memikirkannya. Kata Master Pagoda tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang mengerikan. Penguasa kota menganggup dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Master Pagoda, dengan bingung, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Master Pagoda tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Penguasa kota berkata, bukankah kamu sudah menghubungi Master Pagoda wilayah keempat? Ya. Master Pagoda menganggup. Karena Master Pagoda wilayah keempat sudah mengetahui bahwa Qin Fei yang akan pergi ke kota Tian Suan, dia pasti akan memasang jebakan. Dengan cara ini, Qin Fei yang pergi ke kota Tian Suan sama dengan masuk ke dalam jebakan. Tapi melihat sikapmu barusan, kenapa kamu tidak mau memberikan koordinatnya? Tuan kota bertanya dengan curiga. Setelah mendengar kata-kata penguasa kota, Master Pagoda menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tidak sederhana. Penguasa kota bingung, betapa rumitnya hal itu. Sejujurnya, Master Pagoda wilayah keempat adalah orang suci perang bintang lima. Lebih dari cukup untuk menghadapi Qin Fei yang, tapi masih jauh dari cukup untuk menghadapi wanita tua berjubah hitam itu. Rencana awal kami adalah memberitahu para ahli dari wilayah ke-8 dan ke-9 untuk datang dan membantu. Sebelum Master Pagoda menyelesaikan kata-katanya, penguasa kota sangat gembira, ini adalah hal yang baik. Ketika para ahli dari wilayah ke-8 dan ke-9 tiba, mereka pasti akan mati. Itu hal yang bagus, tapi butuh waktu. Saya sudah memberitahu Anda tentang peraturan pil pagoda sebelumnya. Ini perlu dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saya memperkirakan dibutuhkan setidaknya beberapa ratus nafas bagi para ahli dari wilayah ke-8 dan ke-9 untuk menerima berita tersebut. Kata Guru Pagoda. Beberapa ratus nafas. Bukankah ini sudah terlambat? Wanita tua berjubah hitam itu, seperti serigala dan gendut itu, pasti bersembunyi di samping Qin Fei Yang. Dengan kekuatan wanita tua itu, belum lagi beberapa ratus nafas, bahkan beberapa ratus nafas sudah cukup baginya untuk merebut pil api kota Tian Suan. Tuan kota berkata dengan cemas. Ya, inilah alasan mengapa saya tidak memberi mereka koordinatnya. Ini juga untuk mengulur waktu bagi Master Pagoda wilayah ke-4. Tapi aku tidak menyangka bajingan kecil ini akan menggunakan seluruh kota untuk mengancam kita. Mereka terlalu kejam. Kata Master Pagoda dengan penuh kebencian. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Tuan kota bertanya. Jangan khawatir, saya tidak sebodoh itu. Koordinat yang saya berikan kepada mereka bukanlah koordinat kota Tian Suan. Master Pagoda mencibir, wajahnya penuh ejekan. Kamu masih punya tipuan. Penguasa kota terkejut. Ya. Master Pagoda menganggup dan mencibir, jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti akan mati di tempat itu, pil pagoda tidak perlu melakukan apapun. Penguasa kota terkejut dan berkata dengan suara rendah, di mana Anda memberi mereka koordinatnya. Gletser naga hitam. Master Pagoda mengucapkan kata demi kata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mendengar nama ini, hati Tuan kota bergetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Baiklah, bawalah beberapa orang untuk membersihkan tempat ini. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Master Pagoda wilayah keempat. 806. Ketika Master Pagoda memasuki pil pagoda, penguasa kota menarik kembali pandangannya, menundukkan kepalanya, dan mengamati kota. Saat ini, kota Tianyang hancur dan berantakan. Melihatnya, dia tidak bisa menahan sakit kepala. Mereka benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Penguasa kota menghela nafas, memandang orang-orang di luar kota, dan berkata dengan keras, aman, kembalilah. Langsung. Kerumunan berduyun-duyun ke kota dari segala arah. Jangan diam, semuanya bekerja sama dan memperbaiki tempat yang rusak secepatnya. Ketika penguasa kota selesai berbicara, orang-orang mulai sibuk. Tiba-tiba, penguasa kota sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke arah penjaga tidak jauh dari situ, berkata, kemarilah. Tuhan, ada apa? Penjaga itu terbang dan bertanya dengan ragu. Penguasa kota berkata, di mana komandannya? Penjaga itu sedikit terkejut dan bertanya, bukankah dia membawa orang untuk mencarimu? N. Penguasa kota mengerutkan kening dan berkata, saya tidak melihatnya. Penjaga itu berkata, kalau begitu dia mungkin tidak bisa menyusulmu, kenapa kamu tidak mengiriminya pesan? Oke. Penguasa kota menganggup dan melambaikan tangannya, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Ya. Penjaga itu merespons dan membungkus sebelum mundur. Penguasa kota segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan kepada komandan penjaga. Tapi saat ini, suara mendesing. Diiringi dengan suara yang menusuk, seorang pria parubaya berpakaian pemburu mendarat di depan penguasa kota seperti kilat. Anda. Penguasa kota memandangnya dengan curiga. Faktanya, pria kekar ini juga merupakan penduduk kota Tianyang, tetapi sebagai penguasa kota, mustahil baginya untuk mengenal semua orang. Tuan kota tuan, tidak bagus. Pria parubaya itu panik, seolah dia melihat sesuatu yang menakutkan, dan wajahnya pucat. Ada apa? Penguasa kota mengerutkan kening. Pria parubaya itu berkata, komandan penjaga dan yang lainnya semuanya tewas. Apa? Ekspresi tuan kota berubah, dan dia berkata dengan marah, siapa yang melakukannya? Qin Fei Yang. Kata pria parubaya itu. Pupil mata sang penguasa kota mengerut, dan dia berkata, cepat beritahu aku secara detail. Belum lama ini, saya sedang mencari mangsa jauh di pegunungan ketika tiba-tiba saya mendengar suara pertempuran. Awalnya, kupikir ini adalah pertarungan antara monster yang mengamuk, jadi aku berlari untuk melihat apakah aku bisa memanfaatkannya. Tetapi ketika saya bergegas, saya menemukan bahwa Qin Fei Yang sedang bertarung dengan komandan penjaga dan yang lainnya. Metode mereka terlalu kejam, tidak manusiawi. Snow Eagle itu juga menerobos ke alam Battle Saint pada saat itu. Selain itu, aku juga pernah mendengar mereka mengatakan bahwa para pemimpin suku asap merah, suku singa hitam, dan suku laut semuanya mati di tangan mereka. Milik pria kekar itu miliknya. Berengsek. Penguasa kota sangat marah. Dia awalnya, dia mengejarnya. Itu sebabnya dia mengikuti-diikuti-mengikutinya, diikuti-diikuti-diikuti-diikuti-diikuti. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang tersebut tidak hanya tidak pergi ke distrik keempat, dia bahkan membunuh komandan penjaga dan yang lainnya. Selanjutnya, dia bahkan kembali ke kota Tianyang untuk menyerang kampung halamannya. Bagaimana bajingan ini bisa begitu licik? Tiba-tiba, dia menatap pria berotot itu dan bertanya dengan curiga, mereka tidak memperhatikanmu. Meskipun saya belum banyak berhubungan dengan Qin Fei Yang, saya tahu bahwa dia adalah orang yang sangat waspada. Untuk bisa lepas dari persepsinya, itu berarti kamu memiliki suatu kemampuan. Kekuatanmu tidak buruk, ahli perang bintang 5. Bagaimana kalau begini, aku akan membuat pengecualian dan membiarkanmu menjadi penjaga istana tuan kota? Kata tuan kota. Terima kasih, tuanku. Pria parubaya itu sangat gembira dan segera berlutut untuk berterima kasih padanya. Sebagai anggota kota Tianyang, dia secara alami mengetahui aturan rumah tuan kota. Untuk menjadi penjaga istana tuan kota, seseorang setidaknya harus menjadi ahli perang bintang 7. Selain itu, seseorang harus melalui ujian berlapis-lapis. Oleh karena itu, baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan kekayaan besar. Penguasa kota tertawa, bangunlah, lakukanlah dengan baik, aku menaruh harapan besar padamu. Ya. Pria parubaya itu berdiri dan berkata, kalau begitu, apakah kamu masih ingin menemukan Qin Fei Yang? Tidak dibutuhkan. Itu karena nama Qin Fei Yang akan segera dilupakan. Tuan kota mencibir. Terlupakan. Pria parubaya itu bingung. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Sekarang, pergilah ketiga suku besar dan beritahu mereka tentang kematian ketiga pemimpin besar tersebut, agar mereka tidak mencari kemana-mana. Perintah penguasa kota. Baiklah, bawahan ini akan pergi sekarang. Pria parubaya itu menjawab dengan hormat, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang dari pandangan penguasa kota. Gletser naga hitam. Bahkan jika orang suci perang memasuki tempat ini, ada 90 persen peluang untuk bertahan hidup. Qin Fei Yang, tunggu saja sampai putus asa. Penguasa kota mengalihkan pandangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah barat laut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi rasa dingin. Titik. Pada saat yang sama. Di dalam menara pil. Master pagoda duduk di ruang alkimia, memegang image kristal di tangannya. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Tiba-tiba, image kristal bersinar terang, dan bayangan dengan cepat mengembun. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman harimau seperti aslinya. Dia memancarkan aura seorang raja. Fitur wajahnya terlihat jelas, alisnya tajam, dan matanya yang gelap memancarkan ketajaman yang menusuk. Pria berjubah emas itu seperti seorang raja, menatap ke arah penguasa kota dan bertanya, ada apa? Suaranya penuh energi, dengan keagungan yang luar biasa. Ada perubahan situasi. Kata Master pagoda dengan ekspresi kagum. Perubahan apa? Pria berjubah emas itu mengerutkan kening. Master pagoda berkata, saya menipukin Veyang untuk pergi ke Gletser Naga Hitam. Benar-benar. Pria berjubah emas itu terkejut. Master pagoda mengangguk. Pria berjubah emas itu tersenyum dan berkata, itu hal yang bagus, kita tidak perlu melakukan apapun. Tidak. Kita harus melakukan sesuatu, dan kita tidak bisa mengkhawatirkan hal-hal besar di atas. Mata Master pagoda bersinar saat dia berkata, apa maksudmu? Pria berjubah emas itu tercengang, wajahnya penuh kebingungan. Kin Veyang memiliki dua artefak suci di tubuhnya. Master pagoda mengucapkan kata demi kata, matanya penuh dengan keserakahan. Apa? Ekspresi pria berjubah emas langsung berubah, benarkah? Master pagoda mengangguk dan berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu sepenuhnya benar. Dua artefak suci. Apa latar belakang anak ini? Pria berjubah emas itu tidak percaya. Maksudmu kita berdua akan memasuki gletser naga hitam untuk merebut dua artefak suci ini? Itu benar. Meskipun gletser naga hitam sangat berbahaya, risikonya sepadan dengan artefak sucinya. Kata guru pagoda. Pria berjubah emas itu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, kita mungkin kehilangan nyawa. Ya, kemungkinan besar kita akan mati di gletser naga hitam, tapi ada pepatah bagus, bagaimana bisa ada keuntungan tanpa risiko. Selama kita bisa mendapatkan dua artefak suci itu, kita bisa pergi kemana saja dan mendapatkan tempat. Ketika saatnya tiba, dengan kemampuan kita sendiri, kita bahkan mungkin bisa memasuki kerajaan ilahi pusat. Master pagoda tergoda. Gletser naga hitam adalah tempat yang berbahaya, dan dia tidak berani masuk sendirian. Jadi apapun yang terjadi, dia harus membuju pria berjubah emas itu. Kerajaan ilahi pusat tidak diragukan lagi adalah umpan terbaik bagi mereka. Meskipun para master pagoda sangat dihormati di wilayahnya masing-masing, kerajaan ilahi pusat yang misterius itu hanyalah sebuah mimpi yang mustahil bagi mereka. Jika mereka terus menjalani hidup selangkah demi selangkah, maka itu akan sia-sia. Jadi, mereka harus mencari jalan pintas. Dan kali ini, kemunculan Qin Fei yang memberinya harapan. Pada saat yang sama, mendengar kata-kata guru pagoda, mata pria berjubah emas itu berbinar. Dia jelas tergoda, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Master pagoda memukul ketika setrika masih panas dan mendesak, Saudara Wang, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Anda harus menangkapnya dengan baik. Pria berjubah emas itu mengertakkan gigi dan mengangguk. Baik, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, tapi aku punya saran. Master pagoda tersenyum dan berkata, Saudara Wang, tolong bicara. Saya mendengarkan. Qin Fei yang memiliki dua artefak suci, jadi dia tidak mudah untuk ditangani. Jadi, kita harus mengatur beberapa orang untuk pergi ke gletser naga hitam terlebih dahulu. Kata pria berjubah emas. Yang disebut pertama setara dengan umpan meriam. Ide bagus. Setelah kami mendapatkan artefak suci, kami akan membunuh semua orang. Pada saat itu, tidak ada yang akan tahu bahwa kami memiliki artefak suci. Master pagoda terkekeh. 807. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. Saat ini, dia berdiri di atas pegunungan tertentu, mengamati area di bawah, wajahnya penuh kebingungan. Gunung dan sungai terbentang sejauh mata memandang. Puncak raksasa dengan ketinggian berbeda, barisan pegunungan yang bergulung-gulung, mengjulang tinggi dan memancarkan aura keagungan. Namun, tidak ada kota sama sekali dalam jarak beberapa puluh mil. Lebih-lebih lagi, tempat ini juga sangat aneh. Entah itu gunung atau sungai, semuanya berwarna hitam. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun binatang buas, atau sebatang pohon kecil pun. Bahkan sehelai rumput pun tidak. Tempat ini seperti tanah kematian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara, hanya keheningan yang mematikan. Dalam suasana seperti itu, siapapun orangnya, rambut mereka akan berdiri tegak. Tempat apa ini? Pada saat yang sama, elang salju bersayap ganda juga melihat semua ini dengan bingung, waspada sepenuhnya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya kita telah tertipu. Ditipu. Elang salju bersayap ganda tercengang, dan berkata dengan bingung, maksudmu, Master Pagoda memberi kita koordinat palsu. Qin Fei Yang mengangguk. Bajingan sialan, beraninya dia menipu kita. Kaisar ini akan pergi dan menghancurkannya sekarang. Elang salju bersayap ganda sangat marah, dan langsung mengeluarkan portal, penuh dengan niat membunuh. Tapi saat berikutnya, ia membeku dalam kehampaan, matanya penuh rasa tidak percaya. Apa yang salah? Qin Fei Yang melihatnya dengan curiga. Elang salju bersayap ganda menatap portal itu dan berkata dengan tidak percaya, mengapa tidak bisa dibuka. N. Qin Fei Yang juga terkejut, dan dengan cepat melihat portal itu. Portal seukuran telapak tangan digantung di depan elang salju bersayap ganda, seluruh tubuhnya redup, dan tidak ada tanda-tanda akan pulih. Apakah kamu yakin bisa membukanya? Qin Fei Yang bertanya. Elang salju bersayap ganda berkata, omong kosong, jika kamu tidak percaya, cobalah sendiri. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Melihat ekspresi elang salju bersayap ganda, sepertinya dia tidak bercanda. Dia segera mengeluarkan portal dan mencoba membukanya, tetapi portal itu benar-benar tidak dapat dibuka. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, Qin Fei Yang tidak bisa tetap tenang. Dia telah menghadapi situasi di mana dia tidak bisa membuka portal. Terlebih lagi, semua tempat ini adalah tempat yang tidak menyenangkan dan menimbulkan teror di hati orang-orang. Itu seperti gurun. Seperti mata air kuning dari sembilan dunia bawah. Mungkinkah tempat ini juga merupakan tempat berbahaya seperti negeri reruntuhan dan sembilan dunia bawah. Tapi di sini, dia tidak merasakan gravitasi apapun di udara. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang bingung. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan Fatsuo serta Wolf King muncul dari udara. Ketika mereka melihat gunung dan sungai dengan mata kepala sendiri, manusia dan serigala menjadi sangat bingung. Mari kita bagi menjadi dua tim dan mencari secara terpisah untuk melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Dia memiliki virasat buruk di hatinya. Fatsuo mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Tunggu, mari kita lihat apakah image kristal dapat mengirim pesan. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tersenyum, sangat bijaksana. Jika mereka tidak dapat berkomunikasi, maka mereka tidak dapat berpisah. Dia segera mengeluarkan image kristal dan mencoba mengirim pesan ke Fatsuo, dan image kristal milik Fatsuo juga bereaksi. Artinya mereka bisa mengirim pesan di sini. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu dan berkata, Tidak ada waktu yang terbuang, ayo pergi. Dalam setengah jam, kita masih akan bertemu di sini. Dipahami. Fatsuo mengangguk dan membawa Wolf King ke barat. Qin Fei Yang dan elang salju bersayap terbang ke arah timur. Namun, dalam perjalanannya, mereka tidak bertemu dengan makhluk lain, bahkan serangga kecil pun, apalagi manusia. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berhenti di udara dan menatap ke langit dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apa yang salah? Elang salju bersayap bertanya. Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia mengangkat lengannya dan membuka telapak tangannya. Beberapa kepingan salju putih mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat kepegunungan dan sungai di bawah. Alisnya menegang dan dia penuh keraguan. Kenapa jadi seperti ini? Ini terlalu aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Apa yang kamu temukan? Jangan sembunyikan di dalam hatimu. Katakan padaku. Elang salju bersayap juga menjadi semakin terkejut dan mendesak. Qin Fei Yang berkata, apakah Anda melihat kepingan salju ini? Omong kosong, kaisar ini tidak buta. Langsung saja ke intinya. Elang salju bersayap memutar matanya ke arahnya. Intinya adalah kepingan salju ini. Sejak kami muncul di sini hingga sekarang, salju turun di langit. Artinya, dulu pasti sering turun salju di sini. Dan suhu di sini tidak berbeda dengan tempat lain. Masih dingin, tapi kenapa di bawah tidak ada salju? Katakan Fei Yang. Itu benar. Baru pada saat itulah elang salju bersayap ganda menyadari keanehan situasinya. Gunung dan sungai di bawahnya gelap di mana-mana. Belum lagi salju, bahkan kepingan salju pun tidak ada. Ayo turun dan melihat. Elang salju bersayap bertanya. Qin Fei Yang mengangguk. Seorang pria dan seekor elang menuki ke bawah dan mendarat di puncak gunung seperti kilat. Hem. Saat kakinya menyentuh tanah, ekspresi Qin Fei Yang membeku. Tanahnya lunak, dan kakinya tenggelam ke dalamnya. Itu tidak benar. Saat dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tanahnya bukanlah tanah padat, juga bukan batu. Itu adalah lapisan sedimen hitam lembut. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di dekatnya, Qin Fei Yang membungku dan mengambil segenggam sedimen hitam. Langsung. Embusan udara dingin memasuki telapak tangannya dan masuk ke tubuhnya. Ini sebenarnya salju. Qin Fei Yang memusatkan pandangannya dan tertegun. Sedimen ini sebenarnya ditumpuk oleh butiran salju. Tapi kepingan salju hitam, bukankah ini terlalu aneh? Benar, ini memang salju. Lihat kepingan salju yang berjatuhan itu, semuanya berubah menjadi hitam. Kata elang salju bersayap. Qin Fei Yang melihat sekeliling. Seperti yang dikatakan elang salju bersayap, setiap kepingan salju akan berubah dari putih menjadi hitam saat jatuh ke tanah. Namun mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan anomali ini terjadi? Elang salju bersayap ganda juga menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, matanya bersinar. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, berkata, mungkinkah ada harta karun yang tersembunyi di bawah tanah? Harta karun. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Mungkin itu sangat mungkin. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Itu karena pegunungannya sangat luas dan tidak terbatas. Jadi, mustahil ada sesuatu yang bisa mengubah seluruh salju di sana menjadi hitam. Setelah berpikir sejenak, Qin Fei Yang untuk sementara mengesampingkan keraguan ini dan berkata, ayo pergi dan terus mencari. Seorang pria dan seekor elang terbang ke langit dan mencari dengan cermat. Hmm. Tidak lama kemudian, Qin Fei Yang mengangkat alisnya, tiba-tiba berbalik dan menatap gletser di belakangnya. Apa yang salah? Elang salju bersayap terkejut. Tiba-tiba aku merasa ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi kita. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepasang mata. Elang salju bersayap tercengang. Ia berbalik dan memandang ke gletser tandus, tak bisa berkata-kata. Bahkan tidak ada sehelai bulu burung pun. Bagaimana mungkin ada seseorang yang diam-diam mengawasi kita. Kamu pasti berhalusinasi. Berhalusinasi. Qin Fei Yang bergumam. Dia berbalik dan terus bergerak maju. Namun perasaan diawasi tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Akumulasi pengalamannya di masa lalu memberitahunya bahwa ini jelas bukan ilusi. Namun dia tidak memberitahu elang salju bersayap. Dia diam-diam menjadi waspada. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah danau muncul di pandangan Qin Fei Yang. Danau itu sangat besar, dengan diameter beberapa mil. es dan salju di danau juga berwarna hitam. Di sekelilingnya terdapat barisan pegunungan dengan ketinggian berbeda-beda. Danau itu seperti baskom, terletak di tengahnya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia langsung terbang di atas danau. Tapi ketika dia terbang keluar dari danau, dia meraih elang salju bersayap dan menyelam seperti kilat, bersembunyi di suatu tempat di pegunungan. Apa yang sedang kamu lakukan? Elang salju bersayap dua bingung dengan tindakannya yang tiba-tiba. Diam. Qin Fei Yang diam-diam berteriak. Dia menyembunyikan auranya dan melihat ke atas tanpa berkedip. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu selalu curiga. Elang salju bersayap bergumam dengan tidak senang dan juga menyembunyikan auranya secara ekstrim. Waktu berlalu nafas demi nafas. Secepatnya. Seratus nafas berlalu, tapi tidak ada yang muncul sama sekali. Apa yang aku bilang? Kamu terlalu curiga. Elang salju bersayap tidak sabar. Ia hendak bangun, tapi Qin Fei Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya ke salju. Hampir di saat yang bersamaan, sosok hitam muncul di kehampaan di atas. Itu adalah seorang lelaki tua berkulit hitam. Tingginya sekitar 1,75 meter, kurus, dan wajahnya penuh kerutan kering. Lebih-lebih lagi. Rambut putihnya berantakan, seolah sudah puluhan tahun tidak dicuci. Matanya redup dan ada ekspresi lemah dan sakit-sakitan di wajahnya. Pakaiannya juga sangat lusuh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka penuh lubang. Singkatnya, ini adalah seorang lelaki tua yang sangat ceroboh, sangat jahat, yang sepertinya umurnya tidak panjang. Namun, Qin Fei Yang tidak berani meremehkannya. Meskipun dia terlihat seperti orang tua biasa, bagaimana mungkin seseorang yang muncul di tempat seperti itu bisa menjadi orang biasa. Seseorang benar-benar mengikuti kita. Elang salju bersayap melepaskan diri dari cakar Qin Fei Yang dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu dengan tatapan yang agak tidak bersahabat. Mengapa makhluk tua ini mengikuti mereka secara diam-diam? Di mana dia? Kenapa dia pergi? Pada saat yang sama, pria tua berbaju hitam itu bergumam pada dirinya sendiri dan melihat sekeliling dengan curiga. Qin Fei Yang diam-diam berkata, dapatkah Anda melihat melalui kultifasinya? Tidak ada aura sama sekali. Saya tidak bisa memastikannya. Namun, kekuatan hidupnya sangat tidak stabil. Itu seharusnya menjadi tanda bahwa dia akan segera mati. Kenapa aku tidak pergi dan menguji kedalamannya? Elang salju bersayap menular. Qin Fei Yang merenung sejenak dan diam-diam berkata, oke, hati-hati. Jangan khawatir, seberapa kuat seseorang yang akan mati. Elang salju bersayap tersenyum menghina. Ledakan. Aura suci tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di saat berikutnya, keempat sayapnya terbentang, dan seperti angsa yang anggun, ia menyapu ke arah lelaki tua berbaju hitam. Hem. Pria tua berbaju hitam itu segera menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah elang salju bersayap, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. He he. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Mengikuti dengan cermat. Orang tua berbaju hitam itu tertawa sinis, seperti hantu yang tertawa nyaring, sangat menakutkan. Jangan berpura-pura menjadi misterius. Mata elang salju bersayap menjadi dingin, dan langsung kembali ke bentuk aslinya, seperti gunung yang mengjulang tinggi, aura ganas bergulir ke segala arah. Sepasang cakar elang itu seperti dua kait besi tajam, bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, menyambar lelaki tua berkepala hitam itu. He he. Wanita tua berbaju hitam itu tertawa sinis. Saat elang salju bersayap mendekat, dia mengangkat lengannya yang layu dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia menamparkan cakar tajam winged snow eagle. Ledakan. Ledakan keras bergema, bergema di seluruh langit dan bumi. Kicauan. Elang salju bersayap meratap dan benar-benar terlempar di tempat, darah muncrat dari mulutnya. Lelaki tua berbaju hitam itu juga mundur terus-menerus, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia sebenarnya adalah orang suci perang. Melihat ini, murid Kinfei yang mengerut, penuh ketakutan. 808. Elang salju bersayap ganda juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan orang ini tidak akan terlalu kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya setara dengannya. Cek cek. Setelah lelaki tua berbaju hitam itu menstabilkan tubuhnya, dia menatap elang salju bersayap ganda dan tertawa sinis. Dia bahkan menjulurkan lidahnya dan mengjilat darah di sudut mulutnya. Sua. Mata Kinfei yang bersinar saat dia terbang ke langit dan berdiri di depan elang salju bersayap ganda. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, itu hanya kesalahpahaman. Mohon belas kasihan. Hem. Elang salju bersayap ganda mengangkat alisnya dan mengirimkan transmisi suara, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu takut padanya? Aku tidak takut padanya. Aku hanya punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Pikir Kinfei yang. Orang ini pasti sangat familiar dengan tempat ini, jadi dia ingin orang tersebut menjawab keraguan di hatinya. Pada saat yang sama. Melihat Kinfei yang muncul, cahaya aneh melintas di mata lelaki tua berkulit hitam itu, dan berkata, orang tua ini tidak berpikir ini adalah kesalahpahaman. Yoho! Elang salju bersayap ganda mengeluarkan teriakan aneh. Kinfei yang juga mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk menghentikan elang salju bersayap ganda yang kesal, memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan tertawa, senior, kita hanya bertemu secara kebetulan, tidak ada permusuhan di antara kita, benar-benar tidak perlu untuk itu membuat keributan. Kemudian, dia menambahkan, lagi pula, kamulah yang bersalah sejak awal. Pria tua berwajah hitam itu tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk ke arah elang salju bersayap ganda dan berkata dengan marah, ia menyerang saya secara diam-diam, dan Anda masih mengatakan bahwa saya salah. Itu adalah ideku untuk menyerangmu secara diam-diam. Tapi aku juga sangat penasaran, kenapa senior mengikuti kita begitu diam-diam. Kata Qin Fei Yang. Orang tua berbaju hitam berkata dengan percaya diri, tiba-tiba ada orang asing yang muncul, tentu saja orang tua ini harus menyelidikinya. Itu alasan yang sangat bagus. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya dengan sangat serius, lalu berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada senior, jika itu Anda dan Anda mengetahui bahwa seseorang mengikuti Anda, apakah Anda akan menemukan kesempatan untuk melawan? Ya. Pria tua berbaju hitam itu menganggup. Itu benar. Kamu mengikuti kami, kami melawan. Ini adalah sifat manusia. Apa yang perlu dipedulikan? Kata Qin Fei Yang. Sepertinya itu masuk akal. Orang tua berjubah hitam itu merenung. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana menurutmu? Haruskah kita? Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin orang tua ini memaafkan tindakan bodohmu, bukan tidak mungkin. Kemarahanku ini, apakah ini belum berakhir? Tanpa menunggu lelaki tua berbaju hitam itu menyelesaikan kata-katanya, elang salju bersayap ganda mengepakan sayapnya dan menyerang ke depan dengan ganas. Tenang. Qin Fei Yang menariknya kembali, menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, senior, apa yang kamu inginkan? Pil panjang umur. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Seperti yang diharapkan. Qin Fei Yang bergumam. Umur orang ini hampir berakhir, dan hanya pil pemanjang hidup yang dapat memperpanjang umurnya. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dia pahami. Pil pemanjang hidup itu sangat berharga, tapi bagi seorang malaikat pertempuran, pil itu tampaknya tidak seberapa, bukan? Mengapa memintanya? Saya punya pil pemanjang hidup. Tetapi senior harus menjawab beberapa pertanyaan saya sebelum saya dapat memberikannya kepada Anda. Kata Qin Fei Yang. Kamu memilikinya. Lelaki tua berbaju hitam itu sangat gembira, dan menganggup berulang kali, bagus, 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 cepat tanyakan. Qin Fei Yang bertanya, di mana tempat ini. Orang tua berbaju hitam itu tertegun, dan berkata dengan heran, kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Cek, cek, cek. Lelaki tua berbaju hitam itu tidak bisa berkata-kata, dan memandang lelaki dan elang itu dengan ekspresi aneh. Dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini, namun dia berani masuk, seolah-olah anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Tempat ini bukan tempat biasa. Tempat ini disebut Gletser Naga Hitam, kawasan terlarang yang terkenal di benua terlupakan. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Gletser Naga Hitam. Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda saling memandang, dan ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Biar ku bilang begini, biarpun sein pertempuran bintang sembilan memasuki tempat ini, akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Lelaki tua berbaju hitam itu bercanda. Apakah begitu? Qin Fei Yang melihat sekeliling dengan curiga, bahkan tidak ada makhluk hidup, bagaimana mungkin ada bahaya. Selain itu, mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Tapi melihat ekspresi lelaki tua itu, sepertinya dia tidak bercanda. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, tolong beri saya pencerahan. Dikatakan dahulu kala, seekor naga hitam terbang dari langit dan jatuh di sini. Konon naga hitam ini adalah dewa, tubuhnya sebesar gunung, dan matanya seperti bulan. Namun, saat jatuh di sini, ia sudah terluka parah, dan akhirnya mati di sini. Rumornya Gletser hitam ini terbentuk dari tubuhnya. Karena itu, generasi selanjutnya menamakannya Gletser naga hitam. Pria tua berbaju hitam itu menjelaskan. Tuhan, pria dan elang itu saling memandang, ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Orang tua berbaju hitam memandang mereka dan berkata, ini hanya legenda yang sangat tua, benar atau tidak, tidak ada cara untuk memverifikasinya, tapi ada satu hal yang saya yakini. Apa? Qin Fei Yang bertanya. Orang tua berbaju hitam itu menyeringai dan berkata, kamu akan terjebak di sini selamanya, sama seperti saya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka master pagoda begitu kejam hingga memberinya koordinat seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Elang salju bersayap ganda memandang Qin Fei Yang dengan cemas dan bertanya. Qin Fei Yang berkata, jangan panik, selalu ada jalan. Tidak mungkin, Gletser naga hitam diselimuti oleh kekuatan misterius, kamu hanya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar, kecuali. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Kecuali apa? Elang salju bersayap ganda bangkit dan menatapnya penuh harap. Orang tua berpakaian hitam itu menyeringai dan berkata, kecuali jika dewa turun. Sial, apa kamu bercanda? Elang salju bersayap ganda berkata dengan marah. Ia tidak berani mengatakannya sebelumnya, tetapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada dewa? Orang tua berbaju hitam bertanya, saya penasaran, bagaimana Anda bisa masuk? Kami berkomplot melawan. Elang salju bersayap ganda berkata dengan marah. Direncanakan untuk melawan. Orang tua berbaju hitam itu tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, kalau begitu, kamu benar-benar bodoh. Kamu mau mati. Elang salju bersayap ganda sudah sangat marah, dan kata-kata lelaki tua berbaju hitam itu seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Orang tua berbaju hitam berkata dengan nada menghina, Hehe, kamu ingin membunuhku. Kamu tidak memiliki kemampuan. Tidak punya kemampuan. Elang salju bersayap ganda sangat marah hingga tertawa dan berkata, Ayo, Ayo, saya akan menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar menakjubkan. Sudah cukup, apakah kamu akan mati jika berhenti bicara? Kinfei yang menatapnya, lalu menatap lelaki tua berbaju hitam itu dan berkata, Senior, tidak apa-apa, memang begitu. Orang tua berbaju hitam berkata, tidak baik memiliki karakter seperti ini, jika tidak didisiplinkan, cepat atau lambat akan membawa bencana bagi Anda. Kamu benar, Senior. Kinfei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu Senior, jika Anda tahu bahwa Gletser naga hitam sangat berbahaya, mengapa Anda masuk? Mendengar ini, lelaki tua berbaju hitam itu tampak marah dan berkata, ini juga ada hubungannya dengan legenda sialan. Legenda apa? Kinfei yang terkejut. Beberapa orang mengatakan bahwa sebelum naga hitam mati, ia meninggalkan warisan seumur hidup, selama kamu bisa mendapatkan warisannya, kamu pasti akan menjadi dewa di masa depan. Saya mengambil risiko memasuki Gletser naga hitam untuk legenda ini. Tetapi ketika saya masuk, bukan saja saya tidak menemukan apa yang disebut warisan, saya juga terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Itu semua karena keserakahan. Pria tua berbaju hitam itu menghela nafas. Kamu percaya rumor konyol yang mengatakan bahwa kami bodoh, menurutku kamu bahkan lebih bodoh dari kami. Tidak, kamu tidak punya otak sama sekali. Elang salju bersayap ganda mengambil kesempatan itu untuk mulai mengejek. Namun di luar dugaan, lelaki tua berbaju hitam itu tidak hanya tidak marah, tapi juga mengangguk setuju. Wajah lamanya juga penuh penyesalan. Qin Fei yang juga bersimpati dengan orang ini. Tidak ada gunanya menempatkan diri sendiri dalam situasi putus asa untuk legenda singkat itu. Namun, apakah itu benar-benar sebuah legenda? Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada asap jika tidak ada api. Pasti ada alasan lahirnya legenda ini. Qin Fei yang bertanya, apakah kamu sudah mencari kemana-mana? Ya. Lelaki tua berbaju hitam itu mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, tetapi ada satu tempat yang belum pernah saya kunjungi. Tempat apa? Qin Fei yang bertanya. Di tengah gelet serenaga hitam, ada puncak raksasa yang dipenuhi kekuatan misterius. Begitu orang mendekat, akan terjadi perubahan drastis. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, seolah sedang memikirkan sesuatu, wajahnya penuh ketakutan. Perubahan drastis apa? Qin Fei yang terkejut. Orang tua berbaju hitam berkata, ini merenggut nyawa makhluk hidup, membuat mereka menjadi tua selangkah demi selangkah hingga akhirnya mati. Apa? Qin Fei yang dan elang salju bersayap ganda sama-sama terkejut. Elang salju bersayap ganda bertanya, apakah penampilanmu saat ini ada hubungannya dengan tempat itu? Ya. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk, memandang Qin Fei yang dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke sini, meskipun saya tidak semuda Anda, saya masih berada di puncak hidup saya. Tetapi ketika saya mendaki puncak raksasa itu, dalam waktu kurang dari seratus nafas, hampir seluruh hidup saya hilang, membuat saya terlihat seperti ini. Saya membencinya. Pria tua berbaju hitam itu menangis. Mata Qin Fei yang bergetar, dan berkata, lalu kapan kamu masuk? Setengah tahun yang lalu. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Jadi begitu. Gumam Qin Fei yang. Orang tua berkulit hitam tidak memiliki pil perpanjangan, yang akhirnya menjelaskan. Seorang pria di puncak hidupnya, dan seorang battle saint, yang hidup selama 10 ribu tahun bukanlah masalah, bagaimana dia bisa membawa pil perpanjangan bersamanya. Mungkin sebelum memasuki gletser naga hitam, dia bahkan tidak memikirkan masalah ini. Oleh karena itu, wajar jika dia tidak meminum pil perpanjangan. Mendesah. Lelaki tua berbaju hitam itu menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa saya masih mempunyai beberapa jam lagi untuk hidup. Jadi adik kecil, saya mohon, apapun yang terjadi, berikan saya pil perpanjangan. Semakin banyak dia berbicara, semakin menyakitkan dia. Pada akhirnya, dia berlutut di kehampaan dan memohon pada Qin Fei yang. Senior, kamu tidak bisa melakukan ini, tolong bangun. Qin Fei yang bergegas membantu lelaki tua berbaju hitam itu. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, lelaki tua bermata hitam itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya dingin. Tangan tua itu seperti cakar iblis yang ingin mengambil nyawa Qin Fei yang saat ia meraih hatinya. Di wajah lamanya, ada senyuman yang sangat kejam. Anda. Qin Fei yang terkejut dan marah pada saat bersamaan. Dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Hem. Orang tua berbaju hitam menjadi pucat karena ketakutan. Kemana dia pergi? Serangan diam-diam lelaki tua berbaju hitam itu benar-benar tidak terduga oleh elang salju bersayap ganda. Tapi ketika sadar kembali, sepasang mata elang yang tajam itu meledak dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Bajingan tua, kamu mati hari ini. Dengan raungan, pedang guntur surgawi muncul, dan kekuatan suci bergulir ke segala arah. Dentang. Segera setelah. Diringi dengan suara yang memekakan telinga, pedang guntur surgawi membelah langit, membawa ketajaman yang menghancurkan dunia, dan dengan ganas menebas lelaki tua berbaju hitam itu. Apa? Ini? Ini? Ini artefak suci. Melihat pedang guntur surgawi yang berkedip, lelaki tua bertubuh hitam itu gemetar, dan buru-buru berbalik dan berlari. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei yang muncul lagi, wajahnya sangat muram. Jika bukan karena kastil kuno, kali ini dia pasti akan mati di tangan lelaki tua ini. 809. Dia melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan berkata, jangan biarkan dia lari. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Elang salju bersayap ganda tersenyum percaya diri. Sayap ringannya muncul dan terbang seperti kilat. Orang tua berbaju hitam juga memiliki seni pertarungan tambahan, tapi itu hanya yang lebih unggul. Itu tidak bisa dibandingkan dengan elang salju bersayap ganda. Dalam beberapa kedipan mata, elang salju bersayap ganda berdiri di depan lelaki tua berbaju hitam itu dan mencibir, masih ingin lari. Dentang. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga melangkah maju, meraih pedang guntur surgawi, dan berdiri di belakang lelaki tua berbaju hitam itu. Ya Tuhan, aku lupa menyingkirkan pedang guntur surgawi. Melihat ini, elang salju bersayap ganda sedikit marah. Kinfei yang mengabaikannya dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Matanya sangat dingin, tahukah Anda apa yang terjadi dengan mereka yang bersekongkol melawan saya? Lelaki tua berbaju hitam itu gemetar dan buru-buru memohon, saya salah, tolong lepaskan saya. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Segera beritahu aku, di mana tempat ini. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Ini gelet sernaga hitam, aku tidak berbohong padamu. Ya, aku memang ingin membunuhmu dan mencurita sekiankunmu, tapi apa yang aku katakan sebelumnya adalah benar. Aku bersumpah, jika ada setengah kebohongan pun, aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Pria tua berbaju hitam itu berteriak dengan cemas. Kinfei yang berkata, mengapa kamu mencuri taskiankun saya? Hanya karena pil pemanjang hidup. Saya. Lelaki tua berbaju hitam itu tergagap, wajahnya penuh kepanikan. Berbicara. Kinfei yang berteriak dengan dingin. Oke, 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 saya akan bicara. Pil pemanjang hidup hanyalah salah satu alasan mengapa aku mencuri taskiankunmu. Yang terpenting, aku membutuhkan pil pertempuran Ki. Karena aku harus menerobos dengan cepat. Hanya dengan menerobos umurku bisa bertambah. Jika tidak, meskipun saya meminum pil pemanjang hidup, itu hanya dapat meringankan situasi saat ini. Pada akhirnya, saya akan tetap mati. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Jadi begitu. Gumam Kinfei yang. Bagi seseorang yang akan mati, menerobos sebenarnya adalah kuncinya. Karena setiap kali dia menerobos alam kecil, umurnya akan berlipat ganda. Pil memperpanjang hidup, meski bisa memperpanjang umur seseorang, tetap ada batasnya. Misalnya, pil pemanjang hidup hanya dapat memperpanjang umur 200 tahun. Ketika waktunya habis, dia akan tetap mati. Dan 200 tahun, untuk umur orang biasa. Tetapi bagi yang lama untuk-untuk-untuk berperang untuk-untuk ke orang tua dengan warna hitam. Terkadang, kertas kian kun tidak. Demikian pula. Orang tua berpakaian hitam itu pasti tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke tingkat berikutnya setelah meminum pil perpanjangan, jadi dia memiliki ide untuk mengambil pil pertempuran Ki. Ini karena menyerap energi pil pertempuran Ki beberapa kali lebih cepat daripada menyerap esensi langit dan bumi. Kinfei yang bertanya, apakah kamu tidak memiliki pil pertempuran Ki? Orang tua berpakaian hitam itu menganggup dan berkata, Ya, tapi bagaimana saya tahu bahwa saya akan terjebak sampai mati di sini? Kamu bisa memberitahuku. Aku pasti akan memberimu beberapa. Kenapa kamu harus menggunakan cara ekstrim seperti itu? Kinfei yang menghela nafas, merasa sedikit menyesal. Orang tua berbaju hitam itu terkejut, dan berkata, pil pertempuran Ki sangat berharga, maukah Anda memberikannya kepada saya? Berharga. Kinfei yang tercengang. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak pil battle Ki yang dia miliki. Apa yang begitu berharga dari mereka? Tapi kemudian, dia tertawa getir. Battle Ki Pils memang bukan apa-apa baginya. Namun di pasaran, harga pil battle Ki sangatlah tinggi. Karena, siapapun yang masuk ke dalam working membutuhkan battle Ki Pils. Berapa banyak orang di dunia ini yang telah menjadi raja perang? Tidak mungkin untuk menghitungnya. Meskipun ada orang yang secara khusus mengolah bahan obat untuk pil pertempuran Ki, hal itu tetap membutuhkan waktu. Inilah alasan mengapa jumlah biksu terlalu banyak dan bubur terlalu sedikit. Tentu saja, pil pertempuran Ki menjadi sangat berharga di mata dunia. Tapi yang paling penting adalah gletser naga hitam terisolasi dari dunia luar, jadi tidak mungkin membeli pil battle Ki. Dengan demikian, pil battle Ki menjadi lebih berharga. Namun meski begitu, dia tidak bisa memaafkan lelaki tua berbaju hitam ini. Dia bisa membuat kesalahan, tapi dia hanya bisa melakukannya sekali. Orang ini telah mengikutinya sebelumnya, dan setelah ditemukan olehnya, dia tidak hanya tidak meminta maaf sedikitpun, dia bahkan mengambil kesempatan untuk meminta pil pemanjang hidup. Baiklah, bukankah itu hanya pil pemanjang hidup? Tidak masalah. Di sini. Lebih-lebih lagi. Dia bahkan memperlakukannya dengan sopan dan dengan hormat memanggilnya senior. Bukankah ini sudah dianggap sebagai tindakan yang sangat baik hati? Tapi lelaki tua berkulit hitam ini tidak tahu apa yang baik untuknya, dan sebenarnya ingin membunuhnya. Bahkan serangan diam-diam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Hah. Menarik nafas dalam-dalam, Qin Fei yang memandang lelaki tua berpakaian hitam itu tanpa ekspresi dan berkata, apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin kami melakukannya. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu berubah, dan dia buru-buru berkata, jangan, 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 adik kecil, ayo kita bicara. Sepertinya kita perlu melakukannya. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei yang, dan dia mengangguk ke arah elang salju bersayap ganda. Heh heh. Elang salju bersayap ganda tertawa dingin dan terbang ke arah lelaki tua berbaju hitam itu. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Dan lihat ini, tidak ada seorang pun di sini, tidak ada gunanya membunuhku. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan ngeri. Jika hanya Qin Fei yang dan elang salju bersayap ganda, dia masih berani bertarung. Tapi pihak lain memiliki artefak suci di tangannya, jadi dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Terlebih lagi, meski dia melakukannya, pihak lain bisa menghilang sepenuhnya tanpa jejak seperti sekarang. Dengan kata lain, dia tidak punya peluang menang sama sekali. Wajah Qin Fei yang dingin dan dia tetap diam. Lelaki tua berbaju hitam itu benar-benar tidak bisa menemukan alasannya, dan hatinya penuh ketakutan. Tiba-tiba, ia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, bagaimana kalau begini, aku akan menjadi bawahanmu. Kamu mungkin tidak tahu, tapi tingkat kultifasiku di puncak adalah seorang sein pertempuran bintang 8. Aku pasti bisa membantumu. Biksu pertempuran bintang 8. Qin Fei yang terkejut. Ia tahu bahwa kekuatan puncak orang ini pastinya bukan hanya seorang sein perang bintang 1, namun ia tidak mengira bahwa orang ini adalah seorang sein pertempuran bintang 8. Dia hanya berjarak dua langkah dari kaisar pertempuran. Sejujurnya, dia tergoda. Kini, musuh yang ditemuinya semakin kuat. Dan karena rumor tersebut, dia sudah menjadi musuh publik benua terlupakan. Pada saat ini, jika dia mempunyai seorang sein pertempuran bintang 8 di sisinya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Adapun gletser naga hitam ini, dia tidak berencana untuk tinggal di sini selamanya. Lang salju bersayap ganda semakin mendekat, aura ganasnya mengancam. Pria tua berbaju hitam itu cemas dan marah saat ini. Tak disangka bahwa ia adalah seorang biksu pertempuran bintang 8, kemanapun ia pergi, ia adalah sosok yang dijunjung tinggi oleh orang-orang. Namun saat ini, dia sebenarnya sedang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan di hadapan tujuh bintang pertempuran sein. Betapa menyedihkan. Astaga, kesalahan apa yang aku lakukan hingga kamu memperlakukanku seperti ini. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dengan marah melampiaskan keluhan di hatinya. Qin Fei Yang masih tidak berbicara. Dia memandang lelaki tua berbaju hitam itu, matanya berkedip-kedip. Saat elang salju bersayap ganda hendak menyerang, dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tunggu. Hem. Elang salju bersayap ganda tertegun dan bertanya dengan curiga, kamu benar-benar berencana untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, pria tua berbaju hitam itu sepertinya telah melihat secercah harapan saat dia menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik elang salju bersayap ganda dan berkata sambil tersenyum tipis, Orang suci pertempuran bintang delapan menangis dan memohon untuk mengikutiku, bagaimana aku bisa menolak. Tercelah. Elang salju bersayap ganda memutar matanya dengan jijik. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang lelaki tua berbaju hitam itu, dan berkata, Saya bisa mengampuni hidup Anda, tetapi syaratnya adalah saya ingin Anda melumpuhkan kultifasi Anda. Melumpuhkan kultifasiku. Wajah lelaki tua berkulit hitam itu langsung menjadi pucat. Jika dia kehilangan kultifasinya, lalu apa gunanya hidup? Dia mungkin juga mati. Elang salju bersayap ganda juga bingung. Orang ini, apa yang dia rencanakan? Qin Fei Yang berkata, Melumpuhkan atau tidak? Jawab aku. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan suara rendah, Apakah kamu serius? Qin Fei Yang berkata, Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Pria tua berbaju hitam itu mengepalkan tinjunya dan meraung, Saya lebih baik mati daripada kehilangan kultifasi saya. Jika Anda terus memaksa saya, maka saya akan melawan Anda sampai mati. Kamu punya tulang punggung. Qin Fei Yang menganggup puas dan berkata, Bagaimana jika saya membuat Anda kehilangan kultifasi Anda untuk sementara? Untuk sementara? Lelaki tua berbaju hitam itu membuka matanya dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Bisakah kamu mengatakannya saja? Qin Fei Yang berkata, Anda tidak memiliki hak untuk bertanya sekarang, Katakan saja ya atau tidak. Pria tua berkulit hitam itu berada dalam dilema. Jika itu hanya hilangnya kultifasi sementara, Dia bisa menerimanya. Namun, dia takut Qin Fei Yang akan mempermainkannya. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu hanya punya beberapa jam untuk hidup, Jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa tinggal di sini dan perlahan menunggu kematianmu. Ayo pergi! Kata Qin Fei Yang dan berbalik untuk pergi. Mengetahui bahwa kamu akan mati, Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, Kamu hanya bisa menunggu kematianmu. Ini jauh lebih menyakitkan daripada mati secara langsung. Tunggu saja kematianmu. Elang salju bersayap ganda tertawa mengejek dan mengepakkan sayapnya, Mengejar Qin Fei Yang. Lelaki tua berbaju hitam itu gemetar baik secara fisik maupun mental. Tentu saja dia mengetahui hal ini. Karena sebelum Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda datang, Dia sudah merasakan perasaan ini. Karena itulah ketika dia melihat Qin Fei Yang dan elang salju bersayap ganda, Dia merasa seperti dia melihat penyelamatnya Dan mengikuti mereka sepanjang jalan, Mencari peluang bagus untuk membunuh mereka. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei Yang akan menyadarinya. Ia juga tidak menyangka kalau manusia dan elang ini memiliki senjata dewa. Bukan saja mereka tidak mendapatkan kosmos bak, Tapi mereka juga terjatuh hingga ke titik ini. Sungguh konyol memikirkannya. Hei, 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 kamu tidak bisa melakukan ini, Kembalikan pedang guntur surgawi kepadaku. Kamu malu, itu jelas milikku. Tes, itu milikku saat ada di tanganku. Kamu adalah elang paling tidak tahu malu yang pernah kulihat. Jadi, aku tidak tahu malu, gigit aku. Baik, baiklah, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Orang tua berbaju hitam mendengar percakapan ini dari jauh. Dia menatap punggung Qin Fei Yang, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia selalu berpikir bahwa pedang guntur surgawi adalah milik elang salju bersayap ganda, Tetapi ternyata itu milik Qin Fei Yang. Dia bahkan bersedia memberikan senjata ilahi kepada elang salju bersayap ganda, Bukankah ini terlalu murah hati? Atau mungkinkah senjata suci itu tidak berarti apa-apa di mata pria ini? Jika itu masalahnya, maka identitasnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua bertubuh hitam itu gemetar, Matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Itu adalah harapan, kegembiraan. Jika pria ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar, Mungkin ada peluang untuk meninggalkan tempat sialan ini. Tunggu. Dia tidak ragu-ragu dan berteriak pada Qin Fei Yang, Jika ini hanya sementara, saya bersedia menghancurkan kultivasi saya. Mendengar ini. 810. Elang salju bersayap dua memandangnya dengan bingung dan bertanya, Apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang berkata, Segel perbudakan. Segel perbudakan. Aku sudah mendengar dari Fatsou dan yang lainnya bahwa Segel perbudakan hanya efektif pada mereka yang lebih lemah darimu. Mereka yang lebih kuat darimu akan menderita serangan balasannya, kan? Kata Elang salju bersayap dua. Itu benar. Itulah mengapa saya memaksanya untuk menghancurkan budidayanya. Karena selama Segel perbudakan telah selesai dibuat, Bahkan jika dia mendapatkan kembali pengolahan seorang sein pertempuran bintang delapan, Dia akan tetap berada di bawah kendaliku. Sebaliknya, jika dia masih memiliki kultivasinya, Saya akan menderita akibat serangan balasannya. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Elang salju bersayap dua tiba-tiba mengerti dan berkata, Tetapi tidak perlu melalui banyak masalah. Dengan metode kami, mudah untuk menghancurkan budidayanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kita harus meyakinkan dia dengan kebajikan. Eh. Elang salju bersayap dua tertegun dan kemudian memutar matanya. Yakinkan dia dengan kebajikan. Betapa tidak tahu malunya dia. Suara mendesing. Orang tua berbaju hitam terbang ke belakang Qin Fei Yang dan memohon, Tolong, bantu saya. Qin Fei Yang berbalik dan tersenyum, Ketika Anda menghancurkan kultivasi Anda, Saya pasti akan membantu Anda. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Orang tua berbaju hitam itu mengertakan gigi dan menamparkan perut bagian bawahnya, Segera mengeluarkan setegup darah. Pada saat yang sama. Dengan suara retak, Lautan Qi-nya juga hancur. Dengan hancurnya Laut Qi, Dia kehilangan budidayanya. Saat ini, Dia setara dengan orang biasa tanpa aura apapun. Selamat, trikmu berhasil. Elang salju bersayap dua tertawa diam-diam, Tapi dengan sedikit rasa jijik. Qin Fei Yang tidak keberatan sama sekali. Gelombang aura muncul dan mendukung lelaki tua berbaju hitam itu. Karena dia telah kehilangan kultivasinya, Lelaki tua berkulit hitam itu tidak dapat berdiri dalam kehampaan. Langsung. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan jejak aura tidak jelas menyebar dari tangannya. Tidak lama kemudian. Berdengung. Seberkas cahaya muncul dan muncul tanda sebesar telapak tangan bayi. Buka pikiranmu, Jangan melawan. Setelah mengatakan ini kepada lelaki tua berbaju hitam, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tanda itu berubah menjadi seberkas cahaya Dan terbang ke kepala lelaki tua itu. Ah! Lelaki tua berbaju hitam itu langsung menjerit kesakitan, Wajahnya berubah. Dia hanya merasa kepalanya akan meledak. Rasa sakit yang datang dari lautan kesadarannya membuatnya berharap dia mati. Lihat, Qin Fei Yang di sana. Tiba-tiba. Raungan keras. Ada orang lain. Qin Fei Yang terkejut dan melihat ke arah sumber suara. Langsung. Dia melihat tiga lelaki tua berjubah hitam di udara di atas gunung es di kejauhan. Aura mereka tidak terduga. Dan di belakang ketiga laki-laki itu, ada tiga laki-laki-laki. Mereka semua mengenakan jubah indah dan berdiri dengan bangga di langit. Tatapan mereka sangat dingin. Dan aura yang mereka pancarkan bahkan lebih kuat dari ketiga lelaki tua itu. Siapa mereka? Elang salju-salju at. Qin Fei Yang mencibir, untuk bisa mengenali saya secara sekilas, menurut Anda siapa lagi? Snow at Eagle berkata, maksudmu, mereka berasal dari distrik ketiga. Qin Fei Yang mengangguk. Itu tidak benar. Snow at Eagle menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Qin Fei Yang melihatnya dengan curiga. Sudahkah kamu lupa? Komandan penjaga memberitahu kami bahwa selain penguasa kota dan master menara, yang terkuat di distrik ketiga adalah singa hitam, asap merah, dan pemimpin serta imam besar suku Changhai. Mereka semua adalah battle saint bintang satu. Tetapi ketiga pria parubaya itu adalah orang suci pertempuran bintang dua, dan ketiga lelaki tua itu adalah orang suci pertempuran bintang satu. Ini adalah kecurigaan pertama. Kecurigaan kedua, dimanakah tempat ini? Ini adalah gletser naga hitam, kawasan terlarang yang terkenal di benua terlupakan. Master menara dari distrik ketiga harus mengetahui hal ini, jika tidak, dia tidak akan menipu kita di sini. Karena dia tahu, maka dia tidak perlu mengirim orang untuk membunuh kita. Bagaimanapun, kita akan terjebak di sini sampai kita mati. Elang salju bersayap dua menganalisis. Analisisnya masuk akal. Masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi kalau bukan dari distrik ketiga, lalu dari distrik mana? Suara mendesing. Enam orang itu menembus langit dan bergegas menuju Qin Fei Yang seperti kilat, tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Hah! Elang Snow Ed mendengus dan mengepakkan sayapnya, menghalangi di depan Qin Fei Yang, dan berteriak, Siapa kamu? Kami di sini untuk membunuhmu. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan dingin. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, dia melambaikan tangannya, menyebabkan aura pertarungannya melonjak saat pedang hitam besar muncul di depannya. Ini adalah seni pertarungan. Lima orang lainnya juga menampilkan seni pertarungan mereka. Ledakan. Garis-garis aura menakutkan langsung menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Retakan. Ledakan. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, sebagian besar gletser telah runtuh. Saya pikir kalian akan masuk surga. Mata Snow Ed Eagle menjadi dingin dan langsung mengaktifkan Ghostshaok Overload Body. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan auranya berlipat ganda. Namun, keenam orang itu tidak terkejut dan tidak panik sama sekali. Seolah-olah mereka sudah mengetahui bahwa Snow Ed Eagle telah menguasai seni pertempuran yang sempurna. Mati. Mengikuti teriakan mereka, enam seni pertarungan hebat menyerang elang salju bersayap ganda dengan ketajaman yang menakutkan. Kaulah yang akan mati. Elang Snow Ed sangat marah. Gelombang battle key berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju enam seni pertempuran. Ledakan. Dalam sekejap mata. Enam battle arts dan battle key saling bertabrakan seperti komet yang bertabrakan. Gelombang key destruktif menyebar ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Diiringi suara keras, tanah dalam radius 10 mil rata dengan tanah. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Engah. Pada saat yang sama, Snow Ed Eagle memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang besar terlempar dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di antara enam orang tersebut, hanya tiga lelaki tua yang terluka parah. Meskipun tingkat budidaya mereka mirip dengan Snow Ed Eagle, Snow Ed Eagle telah menguasai seni pertempuran yang sempurna. Tentu saja, kekuatan tempurnya lebih tinggi dari mereka. Namun, ketiga pria parubaya itu tidak terluka sama sekali. Mereka semua adalah orang suci pertempuran bintang dua dan telah menguasai seni pertempuran yang unggul. Kekuatan tempur individu mereka cukup untuk bersaing dengan Snow Ed Eagle, belum lagi mereka bertiga bekerja sama. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Meskipun tingkat budidaya ke enam orang itu tidak setinggi, Master Menara dan Penguasa Kota dari Distrik Ketiga, jumlah mereka melebihi mereka. Yang paling penting adalah ke enam orang itu sepertinya tahu segalanya tentang mereka. Saat itu, ketika mereka menghadapi pemimpin tiga suku dan penguasa kota serta penguasa menara di Kota Tianyang, mereka mampu menang bukan karena kekuatan mereka tetapi karena taktik dan strategi mereka. Tapi sekarang, ke enam orang itu mengenal mereka dengan baik. Taktik dan strategi tidak ada gunanya dan mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Jika hanya ada tiga lelaki tua itu, mereka tidak akan takut menghadapi mereka secara langsung. Mereka bahkan bisa membunuh mereka. Namun ketiga pria parubaya itu terlalu kuat. Dengan bantuan ketiga lelaki tua itu, bahkan jika mereka mengeluarkan pedang guntur langit dan pedang es, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Bagaimanapun, Kinfei Yang dan Snowed Eagle tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali kedua artefak suci ini. Namun, sekarang, Kinfei Yang memiliki kartu truf yang lebih menakutkan di tangannya. Dalam sekejap mata, ketika Snowed Eagle dikirim terbang, segel budak telah selesai. Kinfei Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa nasib lelaki tua berbaju hitam kini berada di bawah kendalinya. Astaga! Dia mengeluarkan pil roh laut dan melemparkannya ke lelaki tua berpakaian hitam itu. Ini, ini sebenarnya empat elixir veins. Pria tua berbaju hitam itu menangkap spirit sipil, matanya penuh dengan keterkejutan. Jangan berlama-lama. Cepat perbaiki laut kimu. Kami masih menunggumu. Desakin Fei Yang. Pil laut roh ini telah disempurnakan olehnya di masa lalu. Jika lelaki tua berbaju hitam itu tahu bahwa dia bisa memurnikan elixir veins sekarang, bukankah dia akan lebih terkejut lagi? Oke oke oke. Pria tua berbaju hitam itu gemetar dan dengan cepat memasukkan pil laut roh ke dalam mulutnya. Ini masih belum cukup. Kin Fei Yang mengeluarkan api kehidupannya. Ini karena perlu waktu untuk memperbaiki laut ki. Meskipun pil laut roh memiliki empat vena elixir dan efeknya berlipat ganda, dalam situasi saat ini, semakin cepat semakin baik. Kemampuan pemulihan Flame of Life bahkan lebih mengerikan daripada spirit sipil. Jika keduanya digabungkan, niscaya waktu pemulihan akan dipersingkat. Tentu saja. Selama periode waktu ini, lelaki tua berbaju hitam itu harus ditunda oleh Snowed Eagle. DENTANG Setelah menstabilkan tubuh besarnya, ia dengan tegas mengeluarkan pedang guntur langit. Ketajaman yang mengerikan bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Salah satu pria parubaya memiliki sedikit ejekan di matanya. Dia berkata kepada ketiga lelaki tua itu, kami akan pergi dan menghentikan bajingan itu. Kalian pergi dan bunuh bajingan tua itu, lalu urus Qin Fei Yang. Ketiga lelaki tua itu mengangguk. Suara mendesing. Mereka berenam pindah hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok dan menyerang Snowed Eagle dan Qin Fei Yang. Ini karena mereka sudah menduga bahwa lelaki tua berbaju hitam itu mungkin orang yang hebat. Jika mereka menunggu laut kinya diperbaiki, dia mungkin akan menghianati mereka. Mata Snowed Eagle menjadi gelap. Ia mengirimkan pesan kepada Qin Fei Yang, saya hanya bisa menangani mereka bertiga. Adapun tiga anjing tua, Anda harus menemukan cara untuk menanganinya sendiri. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Astaga. Snowed Eagle segera mengaktifkan jiwa pertarungannya dan menyerang ketiga pria parubaya itu. Dentang. Gemuruh. Pertempuran berdarah dimulai. Ketiga pria itu dan Snowed Eagle bertarung dengan ganas di langit. Sesaat gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kekosongan bergetar. Namun. Ketiga pria parubaya itu tidak berbenturan dengan Sky Thunder Sword. Mereka hanya berselisih dengan Snowed Eagle. Ini karena mereka tidak berani melakukannya. Meskipun pedang guntur langit hanya bisa mengeluarkan sepersepuluh dari kekuatan aslinya, itu masih sangat sulit. Itu juga sangat tajam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan seorang Saint Perang Bintang 8 pun akan berada dalam posisi yang dirugikan jika mereka bertarung dengan pedang guntur langit, apalagi seorang Saint Pertempuran Bintang 2. Namun, jika ketiganya tidak bentrok secara langsung, Snowed Eagle tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Ini karena mereka bertiga juga memiliki seni tempur tambahan. Meskipun mereka hanya unggul, tingkat budidaya mereka satu tingkat lebih tinggi dari Snowed Eagle. Oleh karena itu, kecepatan mereka setara dengan Snowed Eagle yang telah mengaktifkan jiwa pertarungannya. Tentu saja. Jika hanya ada satu dari mereka, Snowed Eagle pasti bisa menghancurkannya dengan Sky Thunder Sword. Sayangnya, ada tiga orang yang bekerja bersama. Pendeknya. Ketiganya setara dengan Snowed Eagle. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Di bawah. Qin Fei yang tidak ragu-ragu untuk berdiri di depan lelaki tua berbaju hitam itu. Dia memandang ketiga lelaki tua yang agresif itu. Salah satu lelaki tua itu mencibir, kamu pikir kamu bisa melindunginya? Ya saya bisa. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Haha. Mereka bertiga tidak menyembunyikan ejekan mereka. Qin Fei yang tidak tergerak sama sekali. Dia berkata dengan tenang, aku punya harta karun. Aku bisa membawanya untuk disembunyikan terlebih dahulu. Tapi tahukah kamu kenapa aku tidak melakukan itu? Harta karun yang tersembunyi. Hebat. Hebat. Turunnya. Kebenaran. Urusan. Terima kasih.